Sergap Menyergap Huiyao menghela nafas panjang dan berkata, kalian berdua adalah penyelamatku jadi tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu. Netherworld adalah sebuah tempat, Anda dapat mengatakan bahwa itu tidak ada di dunia kita. Anda dapat menganggapnya sebagai keberadaan yang mirip dengan Luster Spatial Realm. Ini ruang paralel lain. Namun, tempat itu jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada Luster Spatial Realm. Ada banyak makhluk Netherworld di sana. Tidak ada cahaya di sana, hanya pembantaian dan melahap. Sederhananya, kekuatan makhluk Netherworld biasa di Netherworld lebih kuat daripada Heavenly Batmaster yang memiliki basis kultivasi enam permata. Jika Netherworld terhubung ke dunia manusia, saya khawatir tidak akan lama lagi dunia manusia akan hancur total. Setelah mendengar kata-kata Huiyao, Zhou Weiking merasa tercengang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Ekspresi tidak percaya bisa dilihat di matanya. Bagaimana bisa Huiyao tidak melihat melalui pikiran Zhou Weiking? Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu meragukannya. Keberadaan Netherworld itu nyata karena Luster Spatial Realm dibangun karena Netherworld. Seratus ribu tahun yang lalu, Netherworld hampir membuka jalan yang terhubung ke dunia manusia. Saat itu, ada banyak makhluk kuat seperti kita di dunia manusia. Di bawah upaya bersama mereka, pintu keluar dari lorong itu benar-benar disegel dan seseorang ditugaskan untuk menjaganya. Pada akhirnya, yang bertanggung jawab untuk menjaganya adalah kami, klan naga. Ini juga alasan mengapa klan naga jarang muncul di dunia. Pemimpin klan-klan naga di masa lalu adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjaga akhirat. Untuk menjaga Netherworld, klan naga membayar mahal. Kami terpengaruh oleh sebagian energi di dunia bawah, menyebabkan warisan klan naga sulit untuk dilanjutkan. Untuk alasan ini, leluhur kami membangun Luster Spatial Realm dan mengirim saya dan duo si ke alam tersebut ketika kami masih muda. Itu semua untuk melindungi warisan garis keturunan klan naga. Zou Wei Qing menghirup udara dingin. Jika semua yang dikatakan Hui Yao benar, dan kekuatan Netherworld benar-benar dalang di balik penculikan anak mereka, bukankah dunia manusia akan berada dalam bahaya? Hui Yao berkata, kemungkinan besar kekuatan yang mengoyak ruang berasal dari dunia bawah. Hanya Tuan Nether yang memiliki kekuatan untuk merobek ruang sementara. Meskipun itu dan makhluk Netherworld dari Netherworld tidak bisa datang ke sini, itu bisa membantu perwakilannya datang ke sini. Mereka lah yang menculik anak saya. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, tapi itu pasti bukan sesuatu yang baik untukmu manusia. Meskipun basis kultivasi Anda tidak buruk di antara manusia, terutama ketika Anda memiliki sane energy yang aneh itu, itu tetap tidak buruk. Namun, dibandingkan dengan juru bicara Netherworld, saya khawatir itu masih jauh dari cukup. Zhou Weiking merenung sejenak dan berkata, apa juru bicara dunia bawah yang Anda sebutkan? Hui Yao menjawab tanpa ragu, dia manusia. Di antara kalian manusia, ada beberapa orang yang sangat haus akan kekuasaan dan akan melakukan apapun untuk mengejar kekuasaan. Mereka akan tergoda oleh Netherlord, sehingga menjadi budaknya. Tuan Nether akan memberi mereka sejumlah kekuatan sehingga mereka dapat melakukan beberapa tugas di dunia manusia yang dapat membantu Tuan Nether. Begitu ada kesempatan, saya akan membantu Netherlord membuka segel di lorong. Mata Zhou Weiking berbinar cerah, kalau begitu, bukankah dunia manusia kita dalam bahaya? Apakah Anda yakin makhluk Netherlord dari Netherlord tidak bisa datang ke dunia manusia kita? Hui Yao menganggup dan berkata, selama segelnya tidak rusak, bahkan Tuan Neter yang sangat kuat pun tidak bisa datang ke dunia manusia. Paling-paling, dia hanya dapat merobek ruang sesekali dan mengirimkan beberapa gelombang energi. Tidak hanya itu, tetapi dia juga harus membayar mahal untuk melakukannya. Untuk alasan ini, jika kita ingin menghentikan pembukaan lorong Netherlord, pertama-tama kita harus berurusan dengan keberadaan kotor di antara kalian manusia. Bukan hal yang buruk bagi kalian manusia bahwa Duosi dan aku telah meninggalkan alam tata ruang kilau. Kami sangat merasakan aura Netherlord. Aku keturunan Kaisar Naga. Kekuatan Kaisar Naga yang mengalir dalam darahku dapat membimbingku menuju keberadaan itu. Zou Wei King tersenyum pahit, Namun, begitu kamu meninggalkan tempat ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi seluruh dunia manusia. Mungkin Anda tidak tahu bahwa sebuah tempat bernama Heaven's Expansive Palace telah dibangun di Pulau Heavenly Bed tempat Luster Spatial Realm berada. Di bawah Heavenly Bed Island, ada sebuah kota besar dengan populasi lebih dari 10 juta orang. Setelah Luster Spatial Realm rusak, kota terbesar di dunia manusia akan lenyap. Ini juga alasan mengapa kami mencoba yang terbaik untuk menghentikan Anda. Hui Yao menutup matanya sedikit. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, bukannya tidak ada cara lain. Anak-anak kita belum menetas. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan orang-orang itu dengan anak-anak saya, mereka harus menunggu mereka menetas. Namun, tanpa kekuatan kita, masih butuh sekitar 5 tahun bagi mereka untuk menetas tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk mempercepat prosesnya. Sekarang, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Jika Anda bisa mengeluarkan kami dari sini dalam 3 tahun, maka kami masih punya kesempatan. Sangguan Suer yang berdiri di samping berkata, Selama kamu bisa mengajukan permintaan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Apakah Anda memiliki cara untuk meninggalkan tempat ini tanpa menghancurkan alam Luster Spatial? Huiyao menganggup dan berkata, Selain menghancurkan alam Tata Ruang ini, ada cara lain. Itu teleportasi. Dengan paksa merobek ruang dan memindahkan kami berdua keluar. Sama seperti bagaimana mereka mengobrak abrik ruang untuk memindahkan manusia-manusia itu. Zhou Weiking menghirup udara dingin dan berkata, Bukankah itu membutuhkan energi yang sangat besar? Saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi mungkin tidak dapat melakukannya, bukan? Huiyao berkata, Menjadi kuat adalah satu hal. Jika kita dapat menemukan batu teleportasi spasial, kita akan dapat menghemat banyak energi. Dengan energi suci yang Anda miliki sekarang, Anda akan dapat mengaktifkan batu teleportasi spasial. Aku akan memberimu koordinatnya. Ukir saja koordinat di batu teleportasi spasial. Untuk cara mengaktifkannya, saya tidak terlalu yakin. Bagaimanapun, batu teleportasi spasial sangat berharga bahkan di zaman kuno. Zhou Weiking memandang sangguan Sue R, Apakah kamu tahu tentang hal ini? Di daratan, tempat terkaya pasti adalah istana hamparan surga. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di Heaven's Expansive Palace. Siapa yang tahu jika mereka mungkin memiliki salah satu dari batu teleportasi spasial itu? Sayangnya, sangguan Sue R menggelengkan kepalanya padanya. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun, selama itu ada di dunia ini, kita akan memiliki kesempatan untuk mencarinya. Zhou Weiking menatap Huiyao sang naga. Jika Neterward tidak ada, dia masih akan mencoba yang terbaik untuk membujuk pasangan naga agar tidak merusak alam lustres spasial. Namun, ini adalah masalah yang sangat penting. Keberadaan Neterward bukan lagi sekadar ancaman bagi kota Zongtian. Itu adalah ancaman bagi kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Bagaimana dia bisa mengatakan itu dengan lantang? Pada saat ini, keberanian Zhou Xiaopang ditampilkan. Setelah merenung sejenak, dia menatap Huiyao dan berkata dengan suara yang dalam, Senior, bagaimana dengan ini? Kami akan membuat dua persiapan. Beri kami tiga tahun. Dalam tiga tahun ini, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari batu teleportasi spasial sambil mengevakuasi warga sipil di kota Zongtian. Jika kami benar-benar tidak dapat menemukan batu teleportasi spasial saat itu, Anda dapat menghancurkan alam spasial kilau tiga tahun kemudian. Itu akan memberi kita waktu untuk mengevakuasi warga sipil. Tentu saja, akan lebih baik jika kita bisa menemukannya. Saya pasti akan membuka spasial passage untuk membawa Anda keluar. Tanpa diragukan lagi, ini adalah solusi terbaik yang bisa dia pikirkan saat ini. Huiyao menganggupkan kepalanya saat dia menatap Zhou Weiking dengan sedikit kekaguman di matanya. Kamu adalah manusia yang cerdas. Mari kita lakukan seperti yang Anda katakan. Aku akan memberimu tiga tahun. Zhou Weiking menganggupkan kepalanya dan berkata, Terima kasih, senior. Jika demikian, tidak ada waktu untuk dibuang. Kami akan meninggalkan tempat ini sekarang dan membantu Anda mencarinya. Huiyao berkata, tunggu sebentar. Sebelum Anda pergi, harap serap sebagian dari energi surgawi saya sebelum Anda pergi. Kalau tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat menahan keinginan untuk mencari anak itu. Zhou Weiking tertegun sejenak. Namun, Huiyao telah mengulurkan salah satu cakar naganya di depan Zhou Weiking. Tatapannya tenang tapi Zhou Weiking sudah mengerti apa maksudnya. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Pulau Manik Surgawi, Istana Hamparan Surga Dua bersaudara, Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu, berdiri di depan formasi luster spatial realm. Kedua wajah mereka pucat. Sudah setengah tahun sejak Zhou Weiking dan yang lainnya memasuki alam luster spatial. Namun, masih belum ada pergerakan di luster spatial realm. Fluktuasi energi yang sesekali dihasilkan tidak sekuat sebelumnya. Dalam arti tertentu, keberadaan luster spatial realm jelas lebih penting daripada nyawa Zhou Weiking dan yang lainnya. Namun, ketiga saudara perempuan Sangguan adalah satu-satunya keturunan dari saudara laki-laki tersebut. Jika mereka mati di luster spatial realm, itu pasti akan menjadi pukulan fatal bagi Heaven's Expansive Palace. Selain itu, masih ada Zhou Weiking dan putri penguasa gunung salju surgawi, Su Eao Tian. Lagi pula, orang-orang dari Kekaisaran Wanshou juga telah memasuki alam luster spatial. Namun, mereka terpaksa keluar karena bahaya. Mereka sudah kembali ke Kekaisaran Wanshou. Secara alami, mereka juga menyebarkan berita bahwa Tian Er telah memasuki alam spatial kilau. Jika mereka semua mati di luster spatial realm, tidak akan butuh waktu lama sebelum enam Kaisar Surgawi tertinggi Longxia dan penguasa gunung salju surgawi, Su Eao Tian, datang mencari mereka. Meskipun istana hamparan surga kuat, mereka tidak berani menghadapi kekuatan gabungan mereka. Sangguan Tianyu mengerutkan alisnya, Kakak, ayo kirim seseorang untuk melihat-lihat. Alam tata ruang sepertinya sudah tenang. Jika mereka masih hidup, saya ingin melihat mereka. Jika mereka mati, saya ingin melihat tubuh mereka. Sangguan Tianyang menghela nafas, Kakak kedua, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak setuju membiarkan anak-anak masuk. Mata sangguan Tianyu bersinar karena khawatir. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, sudah terlambat untuk membicarakan hal ini sekarang. Apa yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Kami hanya bisa berdoa untuk anak-anak. Kakak laki-laki, aku. Saat dia berbicara, mata sangguan Tianyu, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi memerah. Sangguan Tianyang tidak tahu bagaimana menghiburnya. Tepat pada saat ini, luster spatial realm tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Tatapan kedua bersaudara itu beralih ke layar cahaya kemasan pada saat bersamaan. Layar cahaya menyala, dan lima sosok muncul diam-diam di udara. Lampu menyala lagi, dan lima orang lagi muncul di depan mereka. Zhou Weiking berdiri di depan, senyum di wajahnya. Namun, dia saat ini memiliki perubahan aura yang jelas dibandingkan sebelum dia masuk. Saat dia muncul, sangguan Tianyang dan sangguan Tianyu, dengan basis kultivasi mereka, benar-benar merasakan tekanan yang jelas. Ini memberi mereka kejutan besar. Tanpa pertanyaan, bocah cilik ini pasti mengalami pertemuan kebetulan di alam lustres spatial. Melihat melewati Zhou Weiking, tatapannya tertuju pada tiga bersaudara sangguan. Melihat mereka tidak terluka, sangguan Tianyu hampir menangis. Dalam sekejap, dia muncul di depan ketiga putrinya. Membuka lengannya, dia menarik mereka bertiga kepelukannya. Kamu akhirnya keluar. Kamu menakuti ayahmu sampai mati. Kekhawatiran dan keseriusan di mata sangguan Tianyang menghilang, dan dia menatap Zhou Weiking sambil tersenyum, berkata, bocah cilik, keberuntunganmu selalu begitu baik. Sepertinya kali ini, panenmu tidak buruk. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak, berkata, kali ini, kami telah membantu Heaven's Expansive Palace memecahkan masalah besar. Anggap ini maskawinku untuk Sue Er, Fe Er dan Bing Er. Sangguan Tianyang tertawa terbahak-bahak, berkata, kamu anak nakal yang licik, kamu hanya tidak ingin membayar 100 juta koin emaskan. Baiklah, selama krisis di luster Spatial Realm diselesaikan, aku akan membiarkanmu pergi. Zhou Weiking tersenyum pahit, itu belum sepenuhnya terpecahkan. Meskipun mereka baru saja meninggalkan luster Spatial Realm, masalahnya terlalu penting, dan dia tidak berani menunda. Segera, dia menceritakan kepada sangguan Tianyang secara rincin apa yang telah dilihat dan didengar oleh mereka berlima di alam luster Spatial. Setelah beberapa saat, sangguan Tianyu datang dan mendengarkan narasi Zhou Weiking dengan sangguan Tianyang. Semakin mereka mendengarkan, semakin terkejut mereka jadinya. Apalagi ketika mereka mendengar tentang keberadaan akhirat, alis mereka berkerut. Zhou Weiking berkata, Pak Aman, Ayah Mertua, Apakah kamu tahu tentang dunia bawah? Apakah benar-benar ada yang namanya Neterward? Saya masih merasa itu agak aneh. Sangguan Tianyang mengerutkan kening, berkata, Naga Raksasa itu tidak akan berbohong. Lebih jauh lagi, Nenek Moyang Istana Hamparan Surga kita telah menyebutkan keberadaan dunia bawah dalam buku-buku kuno, tetapi tidak dirinci. Kami tidak memperhatikannya sebelumnya. Jika benar seperti yang dikatakan Naga Raksasa itu, maka itu akan merepotkan. Zhou Weiking berkata, Neterward masih cukup jauh dari kita, jadi jangan bicarakan ini dulu. Mari kita berurusan dengan Lustre Spatial Realm terlebih dahulu. Meskipun Naga Raksasa itu memberi kami waktu tiga tahun, itu tidak terlalu lama. Pernahkah Anda mendengar tentang batu teleportasi spasial? Sangguan Tianyu menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, tapi mata Sangguan Tianyang menunjukkan tatapan serius. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Saya pikir saya memiliki kesan tentang itu, saya pernah melihatnya di beberapa buku kuno. Bagaimana dengan ini? Kalian pergi dan istirahat dulu, saya akan memikirkan dengan hati-hati di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Zhou Weiking mengangguk. Setelah tinggal di Lustre Spatial Realm begitu lama, mereka benar-benar membutuhkan istirahat yang baik. Kali ini, Zhou Weiking tidak diatur untuk tinggal di Heavenly Bad Island Hotel, tetapi langsung tinggal di Heaven's Expansive Palace. Namun, tidak ada yang tahu apakah itu pengaturan yang disengaja oleh tiga bersaudara Sangguan, tetapi Tianyer dibawa pergi oleh mereka, meninggalkan Zhou Xiaopang kami sendirian di kamar. Zhou Weiking sama sekali tidak puas dengan ini. Apalagi, saat terpisah dari keempat gadis itu, wajahnya penuh dengan niat jahat. Tidak heran dia akan berperilaku seperti ini. Lagipula, dia sudah memenuhi permintaan Sangguan Tian yang sebelumnya. Setelah menghidupkan kembali Huyao, Sang Naga Raksasa, Huyao mengambil inisiatif untuk membiarkan Zhou Weiking melahap energinya dengan teknik pelahap iblis. Dengan energi surgawi yang sangat besar dari Huyao, ditambah dengan melahap energi atmosfer Zhou Weiking di alam spasial kilau, tubuh Tianyer tidak hanya dipenuhi dengan energi suci, tetapi tiga saudara perempuan Sangguan juga dipenuhi dengan energi suci. Selain itu, keempat gadis itu memiliki terobosan dalam basis kultivasi mereka. Tianyer telah berhasil memasuki tahap permata ke-8, dan dia tidak jauh dari membentuk sebuah siklus. Tiga saudari Sangguan tidak memiliki atribut Sein, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk membentuk siklus seperti milik Zhou Weiking. Namun, permintaan Sangguan Tianyang telah dipenuhi. Dengan kata lain, dia sekarang memenuhi syarat untuk menikahi tiga bersaudara Sangguan. Kali ini, bagaimanapun juga, dia ingin membawa pergi ke tiga saudari Sangguan. Namun, dia baru saja meninggalkan luster spatial rilem hari ini, jadi dia tidak punya waktu untuk menyebutkannya ke Sangguan Tianyang. Zhou Weiking sudah punya rencana. Meskipun dia tidak perlu lagi melahap hewan surgawi, dia masih perlu melakukan perjalanan ke Gunung Salju Surgawi setelah meninggalkan tempat ini. Dari kata-kata Huiyao dan energi penghancur yang menakutkan di tubuhnya, Zhou Weiking memiliki beberapa spekulasi tentang dunia bawah. Ketika mereka berada di Gunung Salju Surgawi, ibu Tianyer, Pelia, memberi Zhou Weiking keterampilan fisik nether. Selain itu, sepertinya dia sedang menjaga tempat tertentu. Kemungkinan besar itu terkait dengan dunia bawah. Sebagai orang yang paling kuat di dunia dan satu-satunya pusat kekuatan tingkat dewa surgawi di antara manusia, penguasa Gunung Salju Surgawi adalah orang yang paling mungkin mengetahui tentang keberadaan dunia bawah. Adapun batu teleportasi spasial, Zhou Weiking tidak berpikir untuk mencarinya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, tidak ada bedanya dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Itu lebih dapat diandalkan untuk istana hamparan surga untuk mencarinya. Secara alami, alasan dia pergi ke Gunung Salju Surgawi adalah untuk meminta penguasa Gunung Salju Surgawi untuk mengerahkan kekuatan Gunung Salju Surgawi untuk mencarinya bersama. Jika dua tanah suci terkuat di dunia tidak dapat menemukan batu teleportasi spasial, akan semakin mustahil baginya untuk menemukannya. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukannya, dia tidak punya pilihan selain mengevakuasi penduduk kota Zhongtian. Meskipun penghancuran Heavenly Bad Island merupakan pukulan besar bagi Heaven's Expansive Palace, masih jauh lebih baik untuk memiliki penyangga selama tiga tahun. Keesokan paginya, seorang murid dari Heaven's Expansive Palace datang untuk mengundang Zhou Wei King untuk melihat sangguan Tianyang. Itu masih istana yang akrab. Kabut putih ilusi membuat tempat itu tampak seperti surga di bumi. Dua bersaudara, sangguan Tianyang dan sangguan Tianyu, ada di sana. Tiga bersaudara sangguan dan Tianer berdiri di samping. Melihat mereka, mereka tampak sangat dekat. Ini membuat Zhou Wei King merasa lega. Paman, ayah mertua, Zhou Wei King semakin nyaman dengan cara dia menyapa mereka. Yang mengejutkan Zhou Wei King, bahkan calon ayah mertuanya tidak membantah cara dia memanggilnya kali ini. Kedua master istana dari Heaven's Expansive Palace memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Apakah tidak ada petunjuk? Zhou Wei King bertanya dengan cemberut. Sangguan Tianyang berkata, ada petunjuk, tapi sedikit merepotkan. Jantung Zhou Wei King berdetak kencang. Sangguan Tianyang adalah master istana dari Istana Hamparan Surga, salah satu tokoh top di dunia. Bahkan jika dia merasa merepotkan, jelas bahwa batu teleportasi spasial tidak mudah didapat. Sangguan Tianyang berkata dengan suara yang dalam, ingatanku benar. Memang ada catatan batu teleportasi spasial dalam catatan kuno Istana Hamparan Surga. Dalam catatan kuno, ada batu teleportasi spasial yang muncul. Itu adalah harta karun dari tempat yang disebut Istana Surgawi Misterius. Istana Surgawi yang misterius. Apa itu? Zhou Wei King bertanya dengan bingung. Lima tanah suci besar di daratan tanpa batas adalah Istana Hamparan Surga, Gunung Salju Surgawi, Lembah Cinta, Neraka Merah Darah, dan Sekte Iblis Surgawi. Namun, dia belum pernah mendengar tentang Istana Surgawi Misterius. Jika Istana Surgawi Misterius tidak setingkat tanah suci, mengapa Sangguan Tianyang sangat menghargainya? Sangguan Tianyang berkata, jangan bilang kamu belum pernah mendengarnya. Jika aku tidak memeriksa catatan kuno, aku tidak akan tahu banyak tentang tempat ini. Ini karena Istana Surgawi Misterius tidak berada di daratan tanpa batas. Hah! Zhou Wei King menatap Sangguan Tianyang dengan heran, wajahnya penuh pertanyaan. Sangguan Tianyang berkata, di dunia kita, selain daratan tanpa batas, ada daratan yang relatif kecil yang diisolasi oleh laut. Itu disebut daratan Surgawi Misterius. Karena sangat jauh dari daratan tanpa batas, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Namun, bertahun-tahun yang lalu, orang-orang dari daratan Surgawi Misterius datang ke daratan tanpa batas dan ada beberapa perkelahian. Itu sebabnya catatan kuno Istana Hamparan Surga memiliki catatan tentang itu. Di daratan Surgawi Misterius, ada keberadaan yang mirip dengan tanah suci kita. Di antara mereka, Istana Surgawi Misterius harus menjadi yang terkuat. Meskipun mereka dipaksa mundur oleh pasukan gabungan tanah suci, kami tidak dapat melakukan apapun kepada mereka dengan bantuan batu teleportasi spasial. Pada akhirnya, kami membuat kesepakatan bahwa kedua daratan tidak akan saling mengganggu. Pembangkit tenaga dari Sainland satu sama lain tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di daratan masing-masing. Begitulah cara masalah itu diselesaikan. Namun, ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Itu sebabnya sangat sedikit orang yang tahu tentang keberadaan daratan Surgawi yang misterius. Sebenarnya ada daratan lain. Zhou Weiking bertanya, apakah ada peta khusus? Laut berbeda dengan daratan. Mari kita tidak berbicara tentang berapa banyak binatang Surgawi yang kuat. Jika kita tidak mengetahui lokasi pasti dari daratan Surgawi yang misterius, bagaimana kita akan menemukannya di lautan luas? Sangguan Tianyu berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saat itu, kami mengambil peta laut dari mereka. Itu memiliki catatan terperinci tentang lokasi daratan Surgawi yang misterius. Lagi pula, itu adalah daratan dan bukan pulau. Ini adalah tidak sulit menemukannya. Namun, daratan Surgawi yang misterius mungkin berjarak puluhan ribu mil dari daratan tanpa batas. Tidak mudah untuk sampai ke sana. Apalagi, kesepakatan antara tanah suci kita untuk tidak saling mengganggu masih berlaku. Jika kita mengirim seseorang ke daratan Surgawi misterius untuk mencari batu teleportasi spasial, kita tidak hanya akan menjadi musuh dengan orang-orang di sana, kita bahkan mungkin akan memulai perang. Saat ini, daratan tanpa batas sudah dalam masa-masa sulit. Tidak bijaksana memprovokasi musuh yang begitu kuat. Zhou Weiking adalah orang yang cerdas. Dia segera mengerti niat sangguan bersaudara. Dia terkekeh dan berkata tanpa ragu, aku akan pergi. Aku bukan dari tanah suci. Selain itu, aku bukan target besar. Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, tidak bisakah aku mencoba meminjamnya untuk sementara. Apa yang disebut pinjaman sementara ini tentu saja tidak berbeda dengan mengambilnya tanpa meminta izin. Sangguan Tianyu sangat puas dengan jawaban Zhou Weiking. Senyum muncul di wajahnya. Meskipun penampilan calon menantu laki-lakinya tidak cukup baik untuk putrinya, dalam hal kemampuan, sangat sedikit orang di generasi yang sama yang dapat menandinginya. Bab 702 Sangguan Tianyang memandang Zhou Weiking dan berkata dengan suara yang dalam, Weiking, demi istana hamparan surga dan masa depan daratan, aku tidak akan sopan padamu. Anda adalah orang yang paling cocok untuk masalah ini. Zhou Weiking menggaruk kepalanya dan berkata, tapi saya masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Saya khawatir saya tidak bisa pergi sekarang. Sangguan Tianyang berkata, daratan surgawi misterius berjarak puluhan ribu mil dari kita. Selain itu, istana surgawi misterius sangat kuat. Tidak mudah merebut makanan dari mulut harimau. Anda membutuhkan banyak waktu, jadi kami harap Anda dapat pergi secepat mungkin. Adapun masalah Anda, Anda dapat menyerahkannya kepada kami. Sebagai tuan istana dari istana hamparan surga, saya berjanji kepada Anda bahwa sebelum Anda kembali, kami tidak akan membiarkan kekaisaran Tianyangong menderita kerugian apapun. Kami juga akan merawat ayahmu dengan baik. Ketika Anda kembali, saya akan mengirim orang untuk membantu Anda memulihkan kerajaan Anda dan menyelamatkan keluarga Anda. Sebelum kamu pergi, Tianyu dan aku juga bisa mengatur pernikahan antara kamu, Sue Er, Fe Er, dan Bing Er. Bagaimana menurutmu? Kata-kata sangguan Tianyang sangat menyentuh hati Zhou Wei King. Dia tidak menyangka master istana dari istana hamparan surga begitu lugas. Zhou Wei King sangat mengkhawatirkan keluarganya dan kerajaan Tianong. Dengan jaminan Heavens Expansive Palace, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Zhou Wei King tidak menyangka istana akan menyetujui pernikahannya dengan tiga saudara perempuan sangguan. Menurutnya, pernikahannya dengan Bing Er tidak akan menjadi masalah. Seharusnya ada harapan untuk Fe Er juga. Namun, siapakah sangguan Sue Er? Dia adalah penguasa istana berikutnya dari istana hamparan surga. Sangguan Tianyang bahkan menyetujui pernikahannya dengannya. Ini berarti bahwa dia hampir memberikan setengah dari masa depan istana hamparan surga kepadanya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menunjukkan ketulusannya yang paling dalam. Ini tidak bisa dianggap sebagai syarat, itu hanya bisa digambarkan sebagai ketulusan. Terhadap junior seperti dia, untuk sangguan Tianyang dapat melakukan hal seperti itu benar-benar mengejutkan. Sangguan Fe Er yang berada di sebelahnya mau tidak mau berkata, Paman, haruskah Wei King pergi? Kami bahkan tidak tahu apa yang terjadi di daratan surgawi yang misterius. Ini akan menjadi sangat berbahaya. Dia bukan satu-satunya. Tiga gadis lainnya juga tidak terlihat terlalu baik. Sangguan Tianyang menghela nafas dan berkata, meskipun Wei King bukan pembangkit tenaga listrik teratas, masa depannya tidak terbatas. Ini terutama benar karena dia memiliki sane energy. Kali ini, merupakan berkah tersembunyi baginya untuk menerobos ke alam permata ke-9. Dalam hal kekuatan keseluruhan, dia tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik raja surgawi manapun. Tidak hanya itu, usianya masih sangat muda. Dia akan dapat menarik banyak perhatian ketika dia pergi ke daratan surgawi yang misterius. Karena itu, saya tidak bisa memikirkan orang yang lebih cocok dari dia. Sangguan Tianyang benar. Selain lima tanah suci agung, ada juga beberapa guru bed surgawi yang kuat di dunia, seperti guru Zhou Wei King, enam kaisar surgawi tertinggi Longsia. Namun, bagaimanapun, itu adalah minoritas kecil, dan akan sulit menemukan mereka dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika mereka menemukan mereka, pembangkit tenaga listrik tahap raja surgawi dan diatasnya mungkin tidak mau bekerja untuk istana hamparan surga. Terlebih lagi, kelicikan dan kelicikan Zhou Wei King, serta berbagai metode penyelamatan jiwanya dan keberadaan saint energy, adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang itu. Hubungannya dengan Heaven's Expansion Palace juga sangat dekat. Zhou Wei King terkekeh dan berkata, saya juga berpikir lebih cocok bagi saya untuk pergi. Karena Anda sudah mengatakannya, Pak Aman, saya akan pergi secepat mungkin. Saya akan mengesampingkan semuanya dan menuju ke Misterious Heavenly Mindland untuk mengambil batu teleportasi spasial. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan berhasil. Anda masih harus melakukan beberapa persiapan terkait pulau manik surgawi dan kota Zhong Tian. Ketika sangguan Tianyang mendengar janjinya, sebuah senyuman muncul di wajahnya, Wei King, aku harus merepotkanmu kali ini. Ini menyangkut kelangsungan hidup istana hamparan surga. Jika kita kehilangan pulau manik surgawi, saya khawatir itu tidak akan lama sebelum istana hamparan surga tidak lagi menjadi tanah suci nomor satu di daratan. Jika ada sesuatu yang perlu Anda lakukan, beritahu kami. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, selain kerajaan Tianyangong dan keselamatan keluargaku di kota busur surgawi, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Kali ini, aku akan pergi sendiri. Anda bisa memberitahu saya detailnya nanti. Tidak. Pada saat ini, keempat gadis di samping berteriak serempak. Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka dengan heran. Keempat gadis itu tersipu pada saat bersamaan. Sangguan Feier, yang paling bersemangat di antara mereka, menjelaskan alasannya. Dia memelototi Zhou Wei King dan berkata, pria ini benar-benar playboy. Bagaimana jika dia membawa beberapa gadis lagi dari misterius heavenly mainland? Itu sebabnya kita harus pergi bersamanya. Wajah Sangguan Tianyang menjadi gelap, omong kosong. Kalian semua berasal dari tanah suci. Apakah Anda ingin kami menarik kembali kata-kata kami dan melanggar aliansi? Selain itu, semakin banyak orang, semakin jelas targetnya. Akan jauh lebih mudah bagi Wei King untuk melarikan diri jika dia sendirian. Selain itu, dia sudah berada di basis budidaya permata ke-9. Ini juga merupakan kesempatan baginya untuk membuka jalan baginya untuk menjadi Raja Langit di masa depan. Sangguan Feier cemberut dengan tidak senang. Namun, dia masih sedikit takut pada pamannya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Sangguan Bing Er tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya dan berjalan keluar, aku akan pergi dengan Xiao Pang. Aku bukan dari tanah suci. Saya tidak pernah mengakui bahwa saya bergabung dengan Heaven's Expanse Palace. Saya juga tidak tumbuh di Heaven's Expanse Palace. Setelah dia selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya karena malu. Namun, dia telah berpisah dari Zhou Wei King selama tiga tahun. Dia benar-benar tidak ingin berpisah dengannya lagi. Sangguan Su Er menganggup dan berkata, aku juga berpikir bahwa Bing Er lebih cocok untuk pergi bersama Wei King. Dia bisa mengawasinya dan mengurus kehidupan sehari-harinya. Bing Er juga bagus dalam hal kecepatan. Jika ada bahaya, dia seharusnya bisa melarikan diri dengan Wei King. Saat dia berbicara, tatapannya tertuju pada Tian Er yang berdiri di sampingnya. Pendapat Tian jelas sangat penting. Jika dia mengatakan bahwa dia ingin pergi dengan Zhou Wei King, istana hamparan surga tidak akan bisa menghentikannya. Selain itu, jika dia bergabung dengan Zhou Wei King, kekuatan mereka akan meningkat. Tanpa diduga, Tian Er menganggup dan berkata kepada Zhou Wei King, senang membiarkan Bing Er pergi bersamamu. Namun, Bing Er, jangan terlalu berhati lembut. Anda tidak bisa membiarkan orang jahat ini membawa yang lain dari luar. Saya akan kembali ke Gunung Salju Surgawi untuk melihat ayah saya sendiri. Kalimat terakhir dikatakan kepada Zhou Wei King. Zhou Wei King menggaruk kepalanya dan berkata, kalian berdua bisa ikut denganku. Aku tidak keberatan. Sangguan Su Er berkata, setelah kamu pergi, Feier dan aku akan pergi ke Kekaisaran Tiamong. Secara alami, Zhou Wei King tidak tahu bahwa alasan mengapa Tian Er tidak memaksanya pergi bersama Zhou Wei King ke daratan surgawi yang misterius adalah karena Saint Energy Zhou Wei King sudah dapat membentuk sebuah siklus. Tidak perlu khawatir Saint Energy-nya akan habis. Alasan lain yang lebih penting adalah untuk menunjukkan niat baiknya kepada ketiga bersaudara sangguan. Tanpa ragu, keempat wanita itu tidak akan pernah meninggalkan Zhou Wei King. Namun, ketiga saudara perempuan sangguan adalah tiga orang. Tian Er merasa dia sendirian dan akan baik untuk semua orang jika dia bisa menjaga hubungan baik dengan mereka. Selain itu, Bing Er mengenal Zhou Wei King sebelum dia. Meskipun dia tidak mau, ini adalah situasi terbaik yang bisa dia terima. Sangguan Tian Yang menganggup dan berkata, Baiklah, sudah beres kalau begitu. Wei King, Bing Er, ikutlah denganku. Saya akan memberi tahu Anda tentang daratan surgawi yang misterius secara detail. Setelah tinggal di istana hamparan surga selama beberapa hari lagi, Zhou Wei King menjelaskan beberapa hal yang perlu dijelaskan. Dia melakukan banyak pembicaraan rahasia dengan sangguan Tian Yang dan sangguan Tian Yu. Bahkan ketiga saudari sangguan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka hanya bisa menebak secara samar bahwa itu ada hubungannya dengan Destruction Heavenly Energy. Pada saat yang sama, Zhou Wei King meminta sangguan Tian Yang mengirim seseorang untuk mengawal Tian Er kembali ke Gunung Salju Surgawi. Dengan basis kultifasi Tian, tidak perlu siapapun untuk mengawalnya kembali. Namun, dia mengandung anak Zhou Wei King. Zhou Wei King tidak akan merasa nyaman jika dia tidak berada di sisinya. Di sisi lain kekaisaran Tiangong, Zhou Wei King juga menulis beberapa surat kepada Ming Yu, Hua Feng, dan yang lainnya. Dia meminta sangguan bersaudara untuk membawa mereka kembali. Dengan kembalinya dua kepala instruktur, sangguan Sue Er dan sangguan Fei Er, Zhou Wei King tidak perlu terlalu khawatir. Dia tidak pandai memerintah di medan perang. Lebih baik menyerahkannya pada Ming Yu daripada memerintahkan perang sendiri. Pada pagi hari ketiga, Zhou Wei King dan sangguan Bing Er diam-diam meninggalkan pulau Heavenly Bed. Begitu mereka meninggalkan kota Zhong Tian, mereka menuju ke timur. Zhou Wei King memegang tangan sangguan Bing Er. Dia memandangi wajahnya yang pucat dari waktu ke waktu dan bertanya, Xiao Pang, apakah kamu merasa tidak enak badan? Zhou Wei King tersenyum dan berkata, Tidak, aku baik-baik saja. Saya sangat sehat. Apa yang membuat tidak enak badan? Tentu saja, dia tidak akan memberitahu sangguan Bing Er bahwa karena mereka akan pergi begitu lama, Tian Er telah menjadi pembuat jus di tempat tidur. Dia telah memberinya pukulan yang bagus. Tentu saja, bagi Zhou Wei King, ini jelas merupakan hal yang baik. Setelah meninggalkan kota Zhong Tian, Zhou Wei King melepaskan kuda setan hantu bertanduk tunggal miliknya. Dia membiarkan sangguan Bing Er duduk di depannya sambil memeluk pinggang rampingnya dari belakang. Dia mendesak kuda setan hantu bertanduk tunggal untuk berpacu dengan kecepatan penuh di sepanjang jalan resmi ke timur. Menurut peta yang diberikan sangguan Tianyang kepadanya, daratan surgawi yang misterius terletak di sebelah timur daratan tanpa batas. Oleh karena itu, mereka harus menuju ke timur dari kerajaan Miao. Untuk misi ini, Heaven's Expansive Palace tidak pelit. Sangguan Tianyang telah memberi Zhou Wei King banyak hal baik untuk mengatasi segala macam masalah. Zhou Wei King sangat ingin tahu tentang misterius Heavenly Mainland. Itu terisolasi di laut dan tidak memiliki kontak dengan daratan tanpa batas selama ribuan tahun. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang daratan surgawi yang misterius. Selain itu, bukanlah tugas yang mudah untuk membawa kembali harta dari tanah suci. Setelah meninggalkan kota Zhong Tian sekitar 30 mil, Zhou Wei King tiba-tiba memperlambat kuda setan hantu. Dia menundukkan kepalanya dan menyandarkan dagunya di bahu sangguan Bing Er. Nafas hangatnya menggelitik telinga Bing Er. Dia berbisik, «Siao Pang, apa yang kamu lakukan?» Zhou Wei King mencium pipinya yang lembut dengan lembut. Tepat ketika sangguan Bing Er berpikir bahwa kebiasaan bejat bajingan ini bertingkah lagi, dia mendengar suara lembut Zhou Wei King terngiang di telinganya. Tubuh halusnya sedikit bergetar dan pesona di matanya menghilang tanpa jejak. Kuda setan hantu bertanduk tunggal melaju lagi. Namun, pada saat inilah sosok Zhou Wei King tiba-tiba menghilang dari punggung kudanya. Hampir tanpa peringatan apapun, dia muncul di langit di atas hutan di samping. Dia menekan tangannya ke bawah, dan cahaya ungu kebiruan yang menakutkan membentuk awan ungu kebiruan di bawah telapak tangannya hampir seketika. Ribuan manik petir muncul dalam sekejap, menutupi area dengan radius beberapa ratus meter di sisi jalan resmi. Lagi pula, teknik dewa petir terbang yang digunakan Zhou Wei King sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena energi surgawi di tubuhnya telah sepenuhnya diubah menjadi energi suci, semua keterampilan yang digunakan sekarang didukung oleh energi suci. Di inti setiap petir mutiara, cahaya perak samar bisa terlihat. Pada saat ini, ribuan mutiara petir meledak pada saat yang sama, merobek udara. Di area beberapa ratus meter, kekosongan hitam besar muncul. Seluruh ruang sebenarnya dihancurkan oleh ribuan sein energy lightning pulse. Memang, Zhou Wei King sudah lama merasakan seseorang mengikutinya dan Bing Er. Selain itu, dia sudah memperhatikan mereka ketika mereka baru saja meninggalkan pulau Heavenly Bed. Jika bukan karena fakta bahwa persepsi es dinginnya telah bergabung dengan energi sucinya, dia tidak akan memperhatikan dua aura samar itu. Kedua aura telah mengikuti mereka sampai keluar dari kota Zhong Tian, dan niat membunuh yang mereka pancarkan membuat Zhou Wei King yakin bahwa mereka pasti tidak ramah. Itulah mengapa mereka tiba-tiba menyerang setelah memikat mereka ke sini. Pada saat yang sama ketika Zhou Wei King menyerang, Sangguan Bing Er di sisi lain juga menyimpan kuda setan hantu bertanduk tunggal ke dalam cincin tata ruangnya. Sepasang sayap besarnya muncul di belakang punggungnya, dan dengan kepakan ringan, sosoknya menghilang. Dia tidak akan terpengaruh oleh teknik Dewa Petir Terbang yang menakutkan dari Zhou Wei King. Dua sosok babak belur ditembakkan dari area efek teknik Dewa Petir Terbang. Aura penghancuran tirani langsung meletus, menghalangi akibat dari ledakan yang mengerikan itu. Dari cahaya energi surgawi merah dan aura atribut kehancuran yang memancar dari tubuh mereka, Zhou Wei King tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa mereka adalah pusat kekuatan dari neraka merah darah. Dia tidak menyangka bahwa setelah tinggal di Pulau Manik Surgawi selama setengah tahun, masih ada orang-orang dari neraka merah darah yang menunggunya di kota Zongtian. Tanpa ragu, tujuan mereka adalah untuk membunuhnya. Terlebih lagi, pada saat ini, Zhou Wei King juga dapat merasakan basis kultivasi mereka. Raja Surgawi Kedua penguntit itu adalah dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Memang, bahkan dua permata kuat dari neraka merah darah dengan atribut penghancuran dari tim pertempuran dan dun telah dikalahkan oleh Zhou Wei King. Untuk membunuhnya, kemungkinan besar mereka akan mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Sebelumnya, Zhou Wei King hanya merasa ada seseorang yang mengikutinya, dan mereka tidak lemah. Namun, dia tidak menyangka bahwa penguntit akan menjadi dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Meskipun mereka seharusnya hanya berada di tingkat bawah dari tingkat Raja Surgawi, mereka masih merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Sementara dia tersenyum pahit di dalam hatinya, dia tidak berhenti bergerak. Pembangkit tenaga Raja Surgawi memiliki kemampuan untuk terbang. Jelas tidak realistis untuk melarikan diri dari tangan mereka, jadi dia hanya bisa bertarung sampai mati. Zhou Wei King saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meskipun dia belum mengumpulkan semua peralatan konsolidasinya, dengan basis kultivasi sembilan permata, dia bukan lagi Little Fatih Zhou yang tidak bisa melawan-balik melawan Raja Surgawi. Set pembersih tanah tanpa cincin langsung dipasang di tubuhnya. Setelah teknik Dewa Guntur terbang meledak, dia tidak berhenti dan langsung pergi ke salah satu dari dua pembangkit tenaga Raja Surgawi neraka merah darah. Dua pembangkit tenaga Heavenly King stage saat ini berada dalam kondisi yang agak buruk, pakaian mereka penuh dengan lubang dari ledakan mengerikan tadi. Serangan Zhou Wei King terlalu mendadak. Tidak ada peringatan sama sekali. Kekuatan ledakan teknik Dewa Guntur terbang jauh di luar imajinasi mereka. Jika bukan karena fakta bahwa basis kultivasi mereka telah mencapai tingkat Raja Surgawi, mereka akan segera merilis peralatan konsolidasi mereka. Kalau tidak, mereka akan terluka oleh Zhou Wei King. Meski begitu, mereka tidak bersenang-senang. Elemen atribut Guntur eksplosif berkecamuk di tubuh mereka. Mati rasa yang kuat menyebabkan gerakan mereka melambat. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa bahkan atribut penghancuran mereka tidak dapat menahan dampak dari atribut Guntur. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Cahaya yang terdistorsi menyelimuti salah satu pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi di saat berikutnya. Blink Zhou Wei King digunakan tanpa celah. Pembangkit tenaga Raja Surgawi merasakan tubuhnya menegang. Segalanya tampak melambat saat ini. Palu kekuatan Dewa Ganda Zhou Wei King sudah menghantam kepalanya. Penundaan Mutlak Penundaan Mutlak dibawa aktifasi Sein Energy jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Zhou Wei King. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi tidak kebal terhadap penundaan absolutnya. Pembangkit tenaga Raja Surgawi hanya bisa mengangkat tangannya dan menggunakan pedang panjang di tangannya untuk memblokir palu di tangan Zhou Wei King. Namun, saat ini, dia melihat warna merah keunguan di mata Zhou Wei King. Yang lebih aneh lagi adalah palu kekuatan Dewa Ganda di tangan Zhou Wei King berubah menjadi merah keunguan juga. Tanpa peringatan apapun, cahaya merah keunguan keluar dari palu, wajah menangis di tangan kanan Zhou Wei King, menyinari tubuhnya. Di bawah pengaruh absolute delay, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi ini tidak memiliki kesempatan untuk mengelak sama sekali. Pada saat berikutnya, semua peralatan konsolidasinya menghilang. Secara alami, tidak ada yang tersisa untuk memblokir palu Zhou Wei King. Pada saat krisis itu, dia hanya bisa mengangkat tangannya dan menggunakan gerakan lambatnya untuk memblokir palu Zhou Wei King. Asteris Boom Asteris Dengan jeritan yang mengental darah, lengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi itu langsung dihancurkan menjadi pasta daging oleh palu menakutkan Zhou Wei King. Set legendaris, Head Ground No Handle, masih 5 buah, dan peningkatan kekuatannya masih 32 kali lipat. Namun, orang tidak boleh lupa bahwa Zhou Wei King saat ini berada di tingkat kultivasi 9 permata. Dengan demikian, peningkatan kekuatan adalah 32 kali lipat, bukan tingkat kultivasi 6 permata yang asli. Bagaimana itu bisa menjadi konsep yang sama? Tanpa perlindungan peralatan konsolidasinya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu. Setelah menghancurkan lengan lawannya, palu menghantam dadanya dengan kejam, menghancurkan tubuhnya ke tanah, seluruh tubuhnya terkubur ke dalam lumpur. Pembangkit tenaga Raja Surgawi memuntahkan setegup darah. Meskipun dia tidak langsung mati karena kekuatannya yang kuat, pukulan Zhou Wei King telah melukainya dengan parah. Apalagi pembangkit tenaga Raja Surgawi ini, bahkan Zhou Wei King sendiri tertegun. Dia tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi tingkat rendah akan sangat lemah di depannya. Bahkan jika serangannya sangat tiba-tiba, lawannya masih merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Namun, bagaimana dia bisa begitu lemah dalam memblokir serangannya? Tepat pada saat itu, gema energi yang menakutkan di belakangnya menyebabkan Zhou Wei King terbangun dari keterkejutannya. Tanpa ragu, dia berputar di udara, mengayunkan palunya, dan cahaya perak tebal membentuk perisai cahaya di belakangnya. Ledakan besar terdengar, dan sosok yang menyerang sebenarnya diblokir oleh perisai perak. Api yang kuat dan menyilaukan tersebar ke segala arah, tetapi tidak dapat menembus perisai perak yang terbentuk dari Spatial Ren. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi lainnya. Melihat rekannya terluka para oleh Zhou Wei King dalam satu pukulan, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi ini sama terkejutnya. Dia tidak mengerti bagaimana Zhou Wei King melakukan semua ini. Tepat pada saat itu, dua sinar lampu hijau tiba-tiba turun dari langit. Mereka adalah dua sayap raksasa, dan seperti tornado hijau, mereka menyelimuti pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Zhou Wei King mengangkat palunya, dan cahaya merah keunguan keluar. Sebelumnya, dia telah menggunakan cahaya ini untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, dan itu masih sama. Apa ini? Ini adalah segel peredam naga yang belum diisi sama sekali. Lampu merah keunguan yang menyilaukan menyala, dan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi baru saja mencoba menggunakan tongkatnya untuk memblokir serangan sangguan bing-er dari langit. Namun, di saat berikutnya, dia menemukan bahwa peralatan konsolidasinya telah hancur. Namun, dia masih agak siap. Sebelum cahaya merah keunguan bisa mencapainya, bayangan kura-kura besar langsung terbentuk di belakangnya. Lampu merah tebal bercampur dengan atribut penghancuran yang menakutkan membentuk lapisan perisai cahaya, membelokkan serangan sangguan bing-er. Namun, di saat berikutnya, skillnya menghilang bersama dengan peralatan konsolidasinya. Palu Zhou Wei King juga berada di depannya dalam sekejap. Pembangkit tenaga Raja Surgawi akhirnya mengerti mengapa rekannya terluka parah oleh Zhou Wei King. Ketika pemuda yang menjadi target mereka ini menggunakan skillnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengisinya. Lebih jauh lagi, kekuatan skillnya jauh di luar imajinasinya. Permata ke-9 Bagaimana mungkin permata ke-9? Bukankah basis kultivasi target ini berada di permata ke-6? Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia merasakan seluruh tubuhnya menegang. Beberapa sinar cahaya mendarat padanya pada saat bersamaan. Dalam sekejap, dia menemukan bahwa sinar cahaya telah berubah menjadi kekuatan pengikat yang kuat, menyebabkan seluruh tubuhnya terkompresi ke dalam. Bahkan dengan kekuatan tingkat Raja Langitnya, dia tidak bisa menyerang sama sekali. Sangguan Bing Er dapat dengan jelas melihat bahwa palu kekuatan Dewa Ganda Zhou Wei King adalah belenggu angin, penundaan mutlak, dan sentuhan kegelapan. Mereka mendarat di tubuh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi satu demi satu, menyebabkan lengannya membeku saat dia mencoba memblokir serangan Zhou Wei King. Namun, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi masih merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Sama seperti keterampilan kontrol Zhou Wei King telah menyebabkan dia tidak bisa bergerak, dan palu kekuatan Dewa Ganda hendak menghancurkan kepalanya, Zhou Wei King melihat kegilaan di matanya. Tidak baik, skill bling muncul lagi. Zhou Wei King tidak peduli untuk menyerang musuh. Dalam sekejap, dia muncul di samping sangguan Bing Er dan menariknya kepelukannya. Sayap transformasi naga harimau terbentang di belakang punggungnya, sepenuhnya melindungi tubuh sangguan Bing Er. Saat dia selesai melakukan semua ini, aura yang dipenuhi kegilaan dan kehancuran muncul di belakangnya. Pembangkit tenaga Raja Surgawi dari neraka merah darah berubah menjadi warna merah darah yang menakutkan dalam sekejap, dan kemudian meledak dengan gila-gilaan. Bola lampu merah menyala keluar dari dantiannya dan langsung menuju punggung Zhou Wei King. Pada saat itu, segel-segel peredam naga benar-benar dihancurkan olehnya. Ini karena pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dari neraka merah darah telah memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Menghancurkan inti-inti surgawinya sendiri. Ini jelas merupakan serangan paling kuat dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Aura yang terbentuk pada saat itu membuat Zhou Wei King tidak mungkin melarikan diri dengan sangguan Bing Er. Mata pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dari neraka merah darah yang telah menghancurkan inti-inti surgawinya sendiri dipenuhi dengan kegilaan. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Jelas bahwa rekannya telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Selain itu, keahlian Zhou Wei King sangat aneh, dan dia tidak dapat memblokirnya. Alih-alih dibunuh, dia mungkin juga bertarung sampai mati. Neraka merah darah memiliki teknik rahasia yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup setelah menghancurkan inti-inti surgawi mereka sendiri. Namun, mereka masih membutuhkan 10 tahun untuk memulihkan tubuh mereka secara bertahap. Meski harganya menyakitkan, itu masih jauh lebih baik daripada dibunuh secara langsung. Pertempuran antara pembangkit tenaga Heavenly Batmaster biasanya akan berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan jika basis kultivasi mereka lebih tinggi dari lawan mereka, selama jaraknya tidak terlalu besar, kemungkinan besar mereka akan dibunuh secara langsung begitu lawan mereka menggunakan keterampilan mereka untuk menang. Oleh karena itu, dia membuat keputusan cepat untuk menggunakan serangan bunuh diri semacam itu. Inti-inti surgawi yang berapi-api dengan keras membombardir punggung Zhou Wei King. Api kehancuran yang mengerikan langsung meledak, benar-benar menyelimuti Zhou Wei King dan sangguan Bing Er yang ditutupi oleh sayapnya. Pembangkit tenaga Raja Surgawi dari neraka merah darah jatuh ke tanah. Luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya berdarah pada saat yang sama, terutama lubang berdarah besar di dantiannya. Itu sangat menakutkan. Dia hanya bisa dengan paksa menggunakan energi surgawi yang tersisa untuk menyegel garis keturunannya. Pada tingkat Raja Surgawi, selama dia tidak langsung mati, dia masih memiliki kesempatan untuk hidup bahkan jika dia kehilangan semua darahnya. Namun, tangannya membeku di saat berikutnya. Di matanya, dia melihat lapisan emas, emas yang dipenuhi dengan ketajaman. Api mengerikan yang awalnya dipenuhi dengan kehancuran yang bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi tidak akan mampu menahannya padam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Orang yang seharusnya meleleh dalam api sebenarnya mengambang di udara. Cahaya kemasan yang intens bersinar, membentuk lapisan film cahaya di permukaan tubuhnya. Namun, energi mengerikan dari ledakan inti-inti surgawi tidak dapat menembus film cahaya sama sekali. Ini? Ini tidak mungkin, pembangkit tenaga Raja Surgawi dari neraka merah darah berkata dengan suara serak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya seolah-olah akan keluar dari rongganya. Cahaya perak menyala, dan dengan bunyi gedebuk, kepala pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dari neraka merah darah yang pertama terluka parah segera dipisahkan dari lehernya. Itu adalah tebasan sayap kaisar perak. Zhou Weiking pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Dia telah mengambil inisiatif untuk menangani pembangkit tenaga listrik yang terluka parah yang juga sok. Jika inti-inti surgawi lainnya meledak, dia tidak akan mampu menahannya. Nyala api dan cahaya kemasan padam hampir bersamaan. Zhou Weiking melepaskan sayap yang melilit sangguan bing-er. Sudut mulutnya meringkuk menjadi senyum jahat saat dia melihat ke arah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan dan tidak lagi menyegel garis keturunannya. Saya orang yang sangat baik. Saya tahu apa yang Anda ingin tahu, jadi saya akan memberi tahu Anda ketika Anda mati. Hal yang memblokir ledakan inti-inti surgawi Anda adalah keterampilan pertahanan yang datang dengan kemampuan yang saya kembangkan. Itu disebut perisai dewa abadi. Sampai jumpa lagi. Segera setelah dia selesai berbicara, palu wajah menangis di tangan kanannya jatuh tanpa ampun dan menghancurkan kepala pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Sangguan bing-er melihat pemandangan tragis di depannya. Wajahnya sedikit pucat, tetapi matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Wei Qing dengan tak percaya. Mereka, mereka pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Tidak heran dia tidak percaya. Lagi pula, dalam kesannya, dia lebih peduli dengan Zhou Xiaopang yang telah membawanya ke pintu Guru Heavenly Bed. Sekali waktu, dia masih tidak tahu apa-apa tentang Guru Manik Surgawi dan membutuhkan bimbingannya yang terus-menerus. Namun, hari ini, setelah hanya beberapa tahun, dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dibunuh oleh palu kembarnya seolah-olah itu adalah sayuran. Bahkan ledakan inti-inti Surgawi sepertinya tidak melukai tubuhnya sama sekali. Kekuatan macam apa itu? Mendengar pertanyaan sangguan bing-er, Zhou Wei Qing terengah-engah. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimana mungkin dia tidak sekaget sangguan bing-er? Sebelum pertempuran ini, jika seseorang memberitahunya bahwa dia bisa mengalahkan dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, dia akan berpikir bahwa orang itu gila. Namun, kebenaran ada tepat di depannya. Dua pembangkit tenaga Raja Surgawi bahkan tidak memberinya banyak tekanan. Ini, ini disebabkan oleh Sane Energy. Pemahaman mendalam perlahan bangkit dari lubuk hati Zhou Wei Qing. Perasaan indah langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Mengabaikan kedua mayat itu, Zhou Wei Qing berteriak, bing-er, ayo pergi. Kamu kendalikan kudanya. Sangguan bing-er merilis kuda setan hantu bertanduk tunggal. Keduanya naik kuda lagi. Zhou Wei Qing menyerahkan tugas mengendalikan kudanya kepada sangguan bing-er. Dia memeluk pinggangnya yang ramping dan menutup matanya, membenamkan dirinya dalam pengertian. Baru saja, pertarungan tampaknya telah berakhir dengan cepat dan sederhana, dengan Zhou Wei Qing muncul sebagai pemenang. Namun, sebenarnya, sejak awal, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, dan lawannya telah lengah. Jika tidak, dengan dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi beraksi, bagaimana bisa begitu mudah untuk mengalahkan mereka? Oin kemenangan lainnya adalah Dragon Silenqing Seal. Tanpa mengisi daya, tanpa gambar keterampilan Surgawi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa segel peredam naga 10 kali lebih kuat. Dua segel peredam naga telah menyebabkan dua pusat kekuatan Raja Surgawi untuk sementara kehilangan peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan mereka. Itu adalah kunci kemenangan. Setelah Saint Energy mampu membentuk siklus, Zhou Wei Qing menemukan bahwa ada beberapa perbedaan saat menggunakan Saint Energy untuk mengaktifkan keahliannya. Terutama saat mengaktifkan keterampilan yang memiliki gambar keterampilan Surgawi. Itu benar. Bahkan anggota tim pertempuran dan dun yang memiliki atribut penghancur dapat menghindari bentrok dengan gambar kahlian Surgawi mereka. Dia memiliki Saint Energy, bagaimana mungkin dia tidak bisa melakukannya? Setelah beberapa pencerahan hati-hati, Zhou Wei Qing menemukan bahwa keterampilan yang kuat tampaknya dapat digunakan di dua negara bagian yang berbeda. Salah satunya adalah metode kebangkitan dari sebelumnya. Itu juga bisa disebut pengisian daya, dan yang lainnya adalah pengecoran instan. Pengecoran instan tidak sekuat itu, dan hampir sama dengan aslinya. Namun, keuntungannya adalah casting instan. Untuk skill seperti Dragon Silencing Cell, bahkan jika efek casting instan hanya bisa menahan lawan selama 5 detik, itu sudah cukup untuk menentukan hasil pertarungan. Dua pembangkit tenaga Raja Surgawi telah mati di tangan Zhou Wei Qing karena Saint Energy. Basis kultivasi permata ke-9 Zhou Wei Qing dan keterampilan Saint Energy bahkan lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Atribut Saint Energy membuat atribut lain tidak mungkin menghasilkan perlawanan apapun, dan kekuatan keterampilan itu sendiri sangat meningkat. Meskipun Zhou Wei Qing belum mengkonsolidasikan Saint Nucleus Core, dengan basis kultivasi permata ke-9 dan energi Saint, jika dia tidak dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, dapatkah Saint Energy masih disebut sebagai energi paling kuat di dunia? Adapun Blood Red Hell Heavenly King Tier Powerhouse yang meledakkan Heavenly Nucleus Core-nya, itu memang menyebabkan banyak masalah bagi Zhou Wei Qing. Sayangnya, serangan utama Blood Red Hell Heavenly King Tier Powerhouse adalah atribut api, dan Zhou Wei Qing sendiri kebal terhadap atribut api. Selain itu, itu juga pertama kalinya dia merasakan kekuatan perisai dewa abadi miliknya. Ketika dia pertama kali mendapatkan perisai dewa abadi, dia merasa itu hanya keterampilan pertahanan biasa. Saat perisai dewa abadi naik ke tingkat kedua, tidak ada banyak peningkatan. Namun, setelah menyelesaikan budidaya teknik dewa abadi, Zhou Wei Qing sangat menyadari bahwa kekuatan pertahanan perisai dewa abadi begitu kuat sehingga bahkan bisa dibandingkan dengan Majelis Perisai Konsolidasi Lintiano. Lagi pula, ketika pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi meledakan inti-inti surgawinya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi harus menghindari ketajamannya. Namun, Zhou Wei Qing menerima pukulan itu secara langsung. Meski terluka, lukanya tidak serius. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah banyak pulih. Di bawah sirkulasi sane energy, kemampuan penyembuhan diri tubuhnya yang sudah kuat bahkan lebih kuat. Zhou Wei Qing dengan hati-hati menilai kekuatannya sendiri. Dia yakin bahwa dengan basis kultivasinya saat ini, dia sebenarnya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi tingkat menengah. Dia bahkan mungkin bisa melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi tingkat tinggi. Apakah ini tidak berarti bahwa jika dia dapat memadatkan C-Nucleus Core, dia tidak akan dirugikan bahkan jika dia menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Setengah tahun di Lustre Spatial Realm memang membuatnya mengalami perubahan yang luar biasa. Sangguan Tianyang juga memperhatikan hal ini. Itulah mengapa dia bersikeras bahwa dia adalah kandidat terbaik untuk pergi ke daratan surgawi yang misterius. Faktanya, apa yang tidak diketahui Zhou Wei Qing adalah bahwa peningkatan pesatnya sangat berkaitan dengan Hui Yao Sang Naga Kolosal. Jika bukan karena fakta bahwa Hui Yao telah menggunakan energi jiwa naganya sendiri untuk meningkatkan energi spiritual mereka, Zhou Wei Qing mungkin tidak dapat mengendalikan peningkatan cepat di basis kultivasinya. Sayang sekali dia tidak punya lebih banyak waktu untuk mengisi kembali peralatan konsolidasinya. Jika tidak, dengan basis kultivasinya saat ini, jika dia menggunakan set pembersihan tanah tanpa cincin untuk meningkatkan kekuatannya beberapa kali lagi, dia tidak akan dirugikan bahkan jika dia menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi tingkat tinggi. Dapat dikatakan bahwa setelah meninggalkan luster spatial realm, Zhou Wei Qing sekarang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik dari generasinya. Sangguan Bing Er bersandar pada pelukan hangat Zhou Wei Qing saat dia mengendalikan arah kuda setan hantu bertanduk tunggal. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan ketenangan yang tenang. Namun, hanya ada satu pikiran di benaknya. Xiao Pangko menjadi sangat kuat. Dalam setengah bulan berikutnya bergegas, keduanya jarang turun dari kuda untuk beristirahat. Hanya kuda setan hantu bertanduk tunggal yang memiliki daya tahan untuk mempertahankan kecepatan setinggi itu untuk waktu yang lama. Dalam setengah bulan terakhir, Zhou Wei Qing hampir sepanjang waktu dalam keadaan bingung. Sangguan Bing Er tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia mengurus makanan, pakaian, dan penginapannya selama perjalanan. Apa yang membuat Sangguan Bing Er tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis adalah bahwa meskipun orang ini sepertinya memahami sesuatu setiap hari, ketika malam tiba, dia akan segera menjadi hidup dan hidup. Bab 704 Kecepatan kuda setan hantu bertanduk tunggal memang mengejutkan. Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er mengambil rute terpendek, meninggalkan kekaisaran Zhong Tian dan memasuki kekaisaran Miao. Tanpa henti, mereka tiba di kota pantai penting Ocean Blue City di perbatasan timur kekaisaran Miao. Meskipun Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er telah bergegas selama hampir 20 hari, itu masih sangat penting bagi Zhou Wei Qing. Menggunakan periode waktu ini, dia secara bertahap menggabungkan kekuatan yang dia peroleh di alam spasial kilau dan menggunakannya untuk digunakan sendiri. Selain itu, dia juga menemukan bahwa meskipun dia tidak memiliki metode kultivasi selanjutnya untuk berkultivasi, Sein Energy tidak lagi memerlukan metode kultivasi apapun setelah membentuk siklus. Itu terus menyerap energi atmosfer di udara untuk mengisi ulang dirinya sendiri sementara Sein Energy terus memperkuat tubuhnya. Sein Energy di tubuhnya terus menjadi lebih kental dalam proses ini. Meskipun lambat, itu pasti terus meningkat. Zhou Wei Qing samar-samar bisa merasakan bahwa jika dia ingin menjadi Sein Nucleus Core, yang dia butuhkan hanyalah proses akumulasi terus-menerus. Keduanya membeli sejumlah besar makanan dan air di Ocean Blue City dan menempatkannya ke dalam spati al ring dengan batu permata perak. Cincin ini adalah salah satu harta yang diperoleh Zhou Wei Qing dari Heaven's Expansive Palace. Saat itu, ketika dia melihat ekspresi sedih sangguan Tianyang, dia merasa sedikit aneh. Bukankah itu hanya sebuah cincin? Istana Hamparan Surga begitu besar, mengapa mereka peduli? Namun, ketika dia benar-benar memasukkan Sein Energinya ke dalam cincin dan merasakan kekuatan cincin itu, dia akhirnya mengerti mengapa sangguan Tianyang, penguasa istana dari Istana Hamparan Surga, bertindak seperti itu. Cincin Tata Ruang ini disebut Cincin Sumeru. Ruang di dalamnya sangat besar sehingga bisa memuat sebuah gunung. Sederhananya, jika digunakan sebagai lumbung, itu bisa mendukung seratus ribu tentara selama setengah tahun tanpa pasokan eksternal. Cincin itu sendiri adalah ruang tertutup dengan ruang hampa mutlak. Oleh karena itu, sangat sulit bagi makanan untuk membusuk di dalamnya. Apapun yang telah mencapai puncak bisa menjadi harta karun, tidak terkecuali cincin Sumeru. Di seluruh daratan tanpa batas, mungkin tidak ada cincin Tata Ruang yang lebih baik dari ini. Namun, karena benda ini ada di tangan Zhou Wei King, jelas mustahil baginya untuk mengambilnya kembali. Itulah mengapa sangguan Tianyang sangat tidak berdaya. Namun, perjalanan Zhou Wei King ke Mysterious Heavenly Mainland kali ini adalah untuk membantu Heaven's Expansive Palace. Dibandingkan dengan kelangsungan hidup Pulau Manik Surgawi, cincin itu bukan apa-apa. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa lama untuk berlayar di laut. Dengan cincin penyimpanan seperti itu, Zhou Wei King dan sangguan Bing Er tidak perlu khawatir tentang makanan bahkan jika mereka berkeliaran di laut selama bertahun-tahun. Setelah membeli cukup makanan, air, sayuran, dan buah-buahan, Zhou Wei King dan sangguan Bing Er meninggalkan kota akuamarin dan langsung pergi ke pantai. Saat itu malam, bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang. Bulan Purnama yang cerah terpantul di laut, memantulkan gelombang yang begelombang, memberi orang perasaan tenang yang istimewa. Melihat laut yang tak terbatas, mereka berdua merasa seolah-olah hati mereka telah terbuka sepenuhnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat laut, dan keterkejutan dari alam bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia manapun. Sangguan Bing Er bersandar di bahu Zhou Wei King. Matanya kabur saat dia berkata, bulan terang di atas laut. Pemandangan yang sangat indah. Zhou Wei King terkekeh dan berkata, saya khawatir kita akan berada di laut setidaknya selama beberapa bulan. Saat itu, Anda tidak akan berpikir itu indah lagi. Siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang menunggu kita di laut? Sangguan Bing Er memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu benar-benar orang jahat. Kamu sama sekali tidak romantis. Ayo pergi sekarang. Lebih baik pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Zhou Wei King mengangguk. Saat angin laut yang asin bertiup, cincin sumeru milik Zhou Wei King menyala dan sebuah benda aneh jatuh di depan mereka berdua. Di bawah sinar bulan, benda itu memancarkan cahaya putih kabur. Itu bukan kecemerlangannya sendiri, tapi pantulan cahaya bulan. Benda itu panjangnya sekitar 7 meter, dengan dua ujung runcing dan pusat bulat sempurna. Itu benar-benar transparan, seperti batu jujube besar yang diukir dari kristal besar. Ada juga beberapa ukiran khusus pada mereka, dan mereka tampak seperti binatang laut yang aneh, yang belum pernah dilihat Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er sebelumnya. Melihatnya, bahkan Zhou Wei King tidak bisa menahan perasaan mabuk. Belum lagi kegunaannya, bentuknya saja sudah cukup membuat jantung berdebar kencang. Itu terlalu indah. Bahkan Heaven's Expansive Palace tidak memiliki catatan tentang terbuat dari apa benda ini. Hanya dikatakan bahwa bahkan serangan kekuatan penuh pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi tidak akan dapat meninggalkan bekas apapun di atasnya. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya hal itu. Kedua ujung benda berbentuk pesawat ulang-alik itu setajam ujung jarum. Ada lingkaran bayangan spiral yang tersembunyi di dalamnya. Samar-samar orang bisa melihat bahwa ada beberapa struktur di dalamnya. Namun, karena pembiasan cahaya dari permukaan kristal, orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er pergi ke laut. Mereka tidak memiliki pemandu, juga tidak memiliki pengalaman di laut. Apa yang memberi Zhou Wei King keberanian untuk membiarkan mereka menyeberangi lautan luas ke daratan surgawi yang misterius? Itu karena objek ini di depan mereka. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah kristal kecil muncul di telapak tangannya. Kristal ini berbentuk segi delapan, dengan puluhan ribu penampang di atasnya. Di bawah sinar bulan, itu bersinar dengan cahaya cemerlang. Zhou Wei King memandang Sangguan Bing Er dan Terkekeh, mari kita lihat seberapa berguna Neptunus Satel ini. Pamanmu sangat memuji hal ini. Dia bahkan meminta kami untuk mengembalikannya ke istana hamparan surga ketika kami kembali. Pelit sekali. Sangguan Bing Er sedikit terdiam, kamu. Jangan terlalu serakah. Namun, jika paman sangat menghargainya, saya hanya bisa membayangkan betapa luar biasanya Neptunus Satel ini. Aliran Sain Energy disuntikkan ke dalam kristal di tangan Zhou Wei King. Seketika, lapisan cahaya kemasan bersinar dari kristal di tangannya. Hanya dalam sekejap mata, cahaya kemasan telah menyelimuti pesawat ulang alik Neptunus. Bersamaan dengan, ding, yang tajam, penutup kristal yang benar-benar transparan perlahan terangkat dari bagian tengah pesawat ulang alik Neptunus yang memancarkan lingkaran emas. Sampulnya panjangnya sekitar 2,5 meter. Seluruh proses pembukaan diam dan tidak ada fluktuasi energi surgawi. Zhou Wei King dan Sangguan Bing Air melihatnya dengan rasa ingin tahu. Ada empat kursi di dalam Neptunus Satel. Setiap kursi sangat luas dan juga terbuat dari kristal transparan yang sama. Selain itu, tidak ada yang lain. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Zhou Wei King sedikit kecewa. Itu dia. Anda ingin kami menyeberangi puluhan ribu mil lautan dengan benda ini. Sangguan Bing Air berkata, kita tidak perlu menggunakannya. Kita semua memiliki kemampuan untuk terbang. Hanya saja kita membutuhkan tempat istirahat yang jauh. Kita selalu bisa beristirahat di atasnya. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya. Tidak mudah menyeberangi lautan. Bagaimana kita akan menentukan arah saat kita terbang di udara? Bagaimana kita akan tahu di mana daratan surgawi yang misterius itu? Anda harus tahu bahwa perbedaan sekecil apapun dapat menyebabkan perbedaan besar. Pamanmu mengatakan bahwa semua peta ada di dalam benda ini. Ayo masuk dan lihat. Saat dia berbicara, tubuh Zhou Wei King melintas dan dia memimpin untuk memasuki Neptunus Satel. Kursi kristal itu sangat keren untuk diduduki. Rasanya seolah seluruh tubuh seseorang transparan. Namun, itu agak terlalu besar. Bahkan dengan tubuh Zhou Wei King, itu tidak bisa mengisinya. Sangguan binger mengikutinya, dan di kursi yang luas, dia tampak lebih kecil. Zhou Wei King memasukkan kristal di tangannya ke dalam alur di depannya. Beginilah cara sangguan Tianyang mengajarinya untuk menggunakannya. Namun, tidak ada reaksi setelah kristal dimasukkan. Bahkan penutupnya masih terbuka. Benda ini sudah ada di sini selama bertahun-tahun. Apakah sudah rusak? Zhou Wei King berkata dengan murung. Mata sangguan binger bergerak. Karena digunakan di laut, bukankah seharusnya kita menaruhnya di laut? Zhou Wei King melepas kristal itu dan berkata, kalau begitu kamu duduk di dalam. Aku akan mencoba mendorongnya ke laut. Saat dia berbicara, dia turun dari Neptunus Satel dan mendorongnya dengan sekuat tenaga. Menurut pendapat Zhou Wei King, dengan kekuatannya, Neptunus Satel akan terbang langsung ke laut. Namun, Neptunus Satel hanya bergerak satu kaki di pantai. Itu jauh lebih berat dari yang diharapkan Zhou Wei King. Dengan kekuatannya, bahkan dorongan biasa akan memiliki kekuatan seribu pound. Pesawat ulang-alik Neptunus terlihat sangat tipis, tetapi hanya bergerak dalam jarak pendek di pantai yang lembut. Mengapa begitu berat? Zhou Wei King terkejut. Dia mengumpulkan semua kekuatannya ke dalam pelukannya dan berteriak, naik. Kali ini, Neptunus Satel akhirnya meluncur ke laut di bawah dorongannya. Kali ini, Zhou Wei King tahu bahwa Neptunus Satel memiliki berat setidaknya 3.000 pound, bahkan mungkin lebih. Lagi pula, setelah mencapai tingkat kultivasi 9 permata, Zhou Wei King tidak tahu seberapa kuat dia. Pesawat ulang-alik Neptunus memasuki laut, tetapi tidak tenggelam karena bobotnya yang berat. Itu hanya tenggelam sedikit, dan setengahnya masih mengambang di laut. Penutupnya masih terbuka. Namun, pada saat ini, Zhou Wei King dapat melihat perbedaannya. Saat pesawat ulang-alik Neptunus bersentuhan dengan laut, ia memancarkan lapisan cahaya biru. Di kegelapan malam, itu memberikan perasaan melamun. Sekali lagi, Zhou Wei King melompat masuk. Kali ini, ketika dia menempatkan kristal segi delapan ke dalam alur di depan, pemandangan aneh terbentang di hadapannya. Penutup di atas perlahan tertutup, mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar. Saat penutupnya benar-benar tertutup, seluruh Neptunus satel menyala. Sinar cahaya biru yang menyilaukan menguraikan Neptunus satel seperti ruang mimpi. Layar kristal di depan mereka menjadi lebih jelas. Segala sesuatu di luar tampak diperbesar dan dapat dilihat dengan jelas. Itu begitu indah. Melihat lingkaran biru di sekitar mereka, Sangguan Bing Air mau tidak mau berseru. Tidak ada gadis yang tidak menyukai kilau yang begitu indah. Zhou Wei King dan Sangguan Bing Air memperhatikan hal yang berbeda. Dia memperhatikan bahwa ketika penutup pesawat ulang alik Neptunus ditutup, pesawat ulang alik Neptunus tiba-tiba menjadi stabil. Ombak laut sepertinya tidak mempengaruhinya sama sekali, dan tidak ada tanda-tanda goncangan. Pada saat yang sama, bola kristal bundar perlahan terangkat dari sandaran tangan di antara mereka berdua. Itu tepat di atas telapak tangan kanan Zhou Wei King. Zhou Wei King bisa dengan nyaman meletakkan telapak tangannya di atasnya. Zhou Wei King sangat cerdas. Secara alami, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia mencoba memasukkan aliran sein energi ke dalam bola kristal di bawah telapak tangannya. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitar mereka berubah lagi. Cahaya biru di dalam kabin meredup, tetapi semua yang ada di luar menyala. Melihat keluar dari kabin kristal, seolah-olah siang hari, semuanya terlihat jelas. Ini bukanlah hasil dari cahaya, tetapi jenis khusus dari transformasi cahaya. Tidak hanya itu, yang lebih aneh lagi adalah sesuatu seperti helm perlahan jatuh dari atas dan menutupi kepala Zhou Wei King. Kemudian, kursi kristal di bawahnya dan sangguan Bing Er juga mulai berubah. Kursi kristal tampak menjadi hidup. Perlahan-lahan menyatu dan menyelimuti mereka berdua. Kali ini, itu benar-benar cocok dengan tubuh mereka. Seolah-olah mereka tertanam di kursi. Tidak hanya stabil, kursi kristal juga memberi mereka perasaan lembut dan nyaman. Ini juga berhasil. Zhou Wei King tidak bisa tidak kagum. Dia sekarang mengerti mengapa sangguan Tianyang bersikeras agar dia mengembalikan barang ini. Dia tidak tahu bagaimana benda ini dibuat, tetapi tidak ada keraguan bahwa jika benda ini memiliki kecepatan tertentu, itu pasti akan disebut sebagai senjata dewa di laut. Pada saat ini, fluktuasi aneh pada helm dingin membangunkan Zhou Wei King dari keterkejutannya. Pada saat berikutnya, dia terkejut menemukan bahwa kesadaran dan indranya langsung diperbesar. Tampaknya ada fluktuasi spiritual khusus di helm itu. Itu benar-benar terhubung dengan kekuatan pikirannya dengan lancar. Menutup matanya, Zhou Wei King bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan lebih jelas. Namun, kali ini, matanya tidak lagi melihat ke depannya. Sebaliknya, seolah-olah dia muncul di dunia luar. Dia bisa melihat segala sesuatu di sekitar Neptunus Sattel. Tidak ada titik buta. Dengan suara mendengung, sensasi aneh menyatu ke dalam energi spiritualnya. Dalam sekejap, Zhou Wei King merasa seolah-olah Neptunus Sattel telah menjadi bagian dari tubuhnya. Dalam proses energi spiritual aneh yang melebur menjadi energi spiritualnya, misteri pesawat ulang alik Neptunus juga menyatu ke dalam kesadarannya, memungkinkannya untuk memahami dengan jelas penggunaan dan asal-usul pesawat ulang alik Neptunus. Ternyata, pesawat ulang alik Neptunus dibuat dari inti-inti naga laut Dreadfin, penguasa laut. Naga laut Dreadfin adalah binatang ilahi tingkat dewa surgawi, keberadaan di puncak rantai makanan laut. Tubuhnya sangat besar bahkan lebih besar dari naga raksasa Hui Yao dan istrinya yang pernah dilihat Zhou Wei King sebelumnya. Panjang tubuhnya hampir seribu meter. Itu tak terkalahkan di laut. Orang bisa membayangkan energi yang terkandung dalam nucleus kornya. Untuk membuat pesawat ulang alik Neptunus, orang-orang di daratan surgawi yang misterius telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Pertama, energi surgawi di inti-inti naga laut Dreadfin dikosongkan sebelum proses produksi dapat dimulai. Setelah upaya para master yang tak terhitung jumlahnya, senjata dewa laut ini akhirnya dibuat. Itu milik istana surgawi misterius. Seperti batu teleportasi spasial, itu adalah harta dari istana surgawi misterius. Di masa lalu, master istana dari istana surgawi misterius membawa orang ke daratan tanpa batas untuk mempertajam pedang mereka dan bersiap untuk pertarungan besar. Namun, siapa yang tahu bahwa kekuatan daratan tanpa batas jauh melampaui harapan mereka. Pada akhirnya, mereka dikalahkan. Mereka harus mengandalkan batu teleportasi spasial untuk melarikan diri dengan nyawa mereka. Selama batu teleportasi spasial memiliki lokasi tetap, itu bisa menteleportasi orang tidak peduli seberapa jauh mereka. Mereka berhasil melarikan diri, tetapi pesawat ulang alik Neptunus menjadi rampasan perang istana hamparan surgawi. Baru sekarang bisa digunakan oleh Zouweiking. Saat pesawat ulang alik Neptunus dibuat dari inti-inti naga laut Dreadfin, aura yang dipancarkannya cukup untuk menakut-nakuti sebagian besar binatang laut di laut. Tubuhnya juga sangat tangguh. Itu sepenuhnya dikendalikan oleh energi surgawi dari Heavenly Batmaster. Kecepatannya sangat cepat, dan tidak ada masalah berenang di laut. Tak hanya itu, Neptunus Satell juga memiliki fasilitas untuk merekam peta laut. Karena orang-orang dari Istana Surgawi Misterius telah mencatat peta laut lengkap ketika mereka datang ke daratan tanpa batas, dengan lokasi tetap antar jemput Neptunus, mereka dapat langsung mencapai daratan surgawi misterius tanpa mengambil jalan memutar. Senjata ilahi. Ini jelas merupakan senjata ilahi. Zhou Weiking menarik sein energinya, dan helm di kepalanya secara otomatis ditarik kembali. Dia tidak perlu menjelaskan apapun. Dia bertukar tempat dengan sangguan bing-air sehingga dia bisa memasukkan energi langitnya ke dalamnya. Siapapun pasti penasaran dengan hal-hal baru, apalagi anak muda yang menyukainya. Mereka berdua bertukar tempat lagi. Sekali lagi, mereka memasukkan energi surgawi mereka, dan peta laut diaktifkan. Sementara Zhou Weiking merasakan dunia luar melalui helm, dia memasukkan energi suci ke dalam pesawat ulang alik Neptunus sesuai dengan metode yang tercatat dalam jejak spiritual dari pesawat ulang alik Neptunus. Dia langsung mengaktifkan senjata ilahi di laut. Zhou Weiking menyadari bahwa begitu dia memasukkan sein energinya ke dalam bola kristal, itu segera diperbesar oleh Neptunus Sattel. Ini adalah efek yang kuat dari Nucleus Core milik Heavenly God Tier Heavenly Beast. Api ekor biru muda menyembur keluar dari belakang Neptunus Sattel. Itu mendorong pesawat ulang alik Neptunus seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, dan itu langsung menghilang dari laut. Itu menyelam ke laut seperti ikan yang berenang di air. Neptunus Sattel terjun ke laut, tapi pemandangan di sekitarnya masih terlihat jelas. Dengan kemampuan khusus pesawat ulang alik Neptunus, bahkan di laut yang gelap, Zhou Weiking dapat dengan mudah melihat segala sesuatu dalam jarak seribu meter di sekelilingnya. Dia bahkan bisa merasakan hal-hal lebih jauh. Air laut sepertinya tidak memiliki daya tahan terhadap pesawat ulang alik Neptunus. Di bawah pengaruh Sein Energi tirani Zhou Weiking, kecepatannya langsung mencapai maksimum. Itu jauh lebih cepat daripada kecepatan lari dari Ghost Demon Horse. Yang lebih aneh lagi adalah Zhou Weiking menyadari bahwa Sein Energinya tidak banyak dikonsumsi. Itu hanya menurun secara perlahan. Pada saat yang sama, energi atmosfer di luar tidak terhalang oleh pesawat ulang alik Neptunus. Sebaliknya, saat Zhou Weiking menyerapnya, energi atmosfer di luar dimurnikan oleh pesawat ulang alik Neptunus. Itu cukup untuk menebus konsumsi Sein Energinya. Elemen air di laut bahkan bisa menghasilkan udara, sehingga Neptunus Satel tidak terasa pengap sama sekali. Di bawah kendali energi spiritualnya, Neptunus Satel seperti ikan raksasa. Tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat nyaman. Itu membuat Zhou Weiking merasa sangat puas. Dia seperti anak kecil yang baru saja menerima mainan besar. Dia sedang menikmati keajaiban pesawat ulang alik Neptunus. Karena Neptunus Satel melakukan perjalanan di bawah laut, tidak masalah lingkungan seperti apa yang ada di permukaan laut. Itu tidak akan mempengaruhi kecepatan mereka sama sekali. Apalagi tidak ada medan di laut. Dapat dikatakan bahwa mereka mengemudikan Neptunus Satel dalam garis lurus menuju Misterious Heavenly Mainland. Setelah beberapa kali mencoba, Zhou Weiking menyadari bahwa meskipun ada hewan surgawi di laut, mereka akan menghindari pesawat ulang alik Neptunus begitu mereka merasakan aura cahaya biru muda. Tak satupun dari mereka berani menghentikannya. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan beberapa binatang laut yang relatif lambat. Namun, kecepatan menakutkan Satel Neptunus dan cangkang luar yang keras akan menembus-menembus mereka bahkan tanpa melambat. Di bawah gerusan laut, tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Pada awalnya, Zhou Weiking dan Sangguan Bing-er sangat penasaran dengan laut. Karena Neptunus Satel sama sekali tidak mempengaruhi penglihatan mereka, mereka senang melihat berbagai pemandangan di laut. Bagi mereka, ini pasti sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Secara khusus, beberapa makhluk laut yang aneh bahkan lebih mempesona. Ada ikan dengan berbagai warna dan karang yang memancarkan aura menawan. Namun, seiring berjalannya waktu, kebaruan itu berangsur-angsur memudar dan digantikan oleh kesepian di hari kelima. Iya, musuh terbesar berlayar di laut bukanlah makhluk laut, melainkan kesepian. Zhou Weiking dan Sangguan Bing-er bergiliran mengoperasikan Neptunus Satel sementara yang lainnya menghabiskan hari-harinya berkultivasi. Di lautan luas ini, waktu seakan kehilangan maknanya bagi mereka. Mereka terus bergerak maju dan mengulangi hal yang sama berulang kali. Yang mereka lakukan hanyalah mendorong Neptunus Satel ke depan sesuai dengan peta. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah melakukan perjalanan, tetapi mereka terus mengulangi hal yang sama berulang kali. Pada saat ini, Zhou Weiking sangat senang bahwa dia telah membawa Sangguan Bing-er ke laut. Jika hanya dia sendiri, dia tidak yakin apakah dia akan menjadi gila karena kesepian. Untungnya, ada dua dari mereka dan mereka masih bisa berkomunikasi satu sama lain setiap hari. Saat kesepian tak tertahankan, mereka akan mengapungkan Neptunus Satel ke permukaan laut untuk berjemur di bawah sinar matahari dan melihat semua yang ada di laut. Mereka akan beristirahat sebentar sebelum melanjutkan. Konsumsi energi surgawi dan energi suci tidak ada artinya bagi mereka. Kecepatan Satel Neptunus sudah cukup gila. Namun, perjalanan yang terus-menerus membuat emosi mereka semakin tak terkendali. Lima hari berlalu, sepuluh hari berlalu, mereka telah berlayar di laut selama sebulan penuh. Keduanya merasa seperti mereka akan menjadi gila. Bing Er, aku tidak tahan lagi. Seberapa jauh kita dari daratan surgawi yang misterius. Zhou Weiking berkata kepada sangguan Bing Er kesakitan saat dia mengoperasikan Neptunus Satel. Wajah sangguan Bing Er juga pucat. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kami sudah lama keluar. Akan sulit bagi kami untuk kembali bahkan jika kami mau. Kami telah melakukan perjalanan setidaknya 20 ribu mil. Ayo lanjutkan. Xiaopang, jika kamu tidak tahan lagi, kita bisa mengapung ke permukaan dan beristirahat. Atau mungkin kita bisa tidur siang. Zhou Weiking menghela nafas dan berkata, lupakan. Ayo lanjutkan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak tahan lagi bahkan sebelum kita mencapai daratan surgawi yang misterius. Untungnya, aku memilikimu. Jika saya bahkan tidak memiliki seseorang untuk diajak bicara, saya khawatir saya tidak akan dapat mencapai daratan surgawi yang misterius. Sangguan Bing Er tersenyum lembut sambil memegangi lengannya dan memijatnya dengan lembut. Zhou Weiking merasa sedikit lebih baik saat merasakan kelembutannya. Lautan luas membentang sejauh mata memandang. Tidak ada akhirnya. Pada saat ini, Zhou Weiking akhirnya mengerti mengapa orang mengatakan bahwa laut adalah kekuatan yang paling kuat. Itu benar. Dibandingkan dengan teror alam, kekuatan manusia terlalu kecil. Xiaopang, kenapa kita tidak terbang di udara sebentar? Bagaimanapun, Neptunus Sattel memiliki kemampuan untuk menemukan dirinya sendiri. Bahkan jika kita menyimpang dari jalan, itu akan membantu kita menemukan jalan yang benar. Mata Zhou Weiking berbinar. Itu ide yang bagus. Kecepatan terbang kita lebih cepat daripada Neptunus Sattel. Selain itu, jauh lebih nyaman berada di luar daripada terkurung di dalam. Saran sangguan Bing Er segera disetujui oleh Zhou Weiking. Dia mengendalikan pesawat ulang alik Neptunus ke permukaan dan pada saat yang sama, melepaskan kristal yang tertanam di pesawat ulang alik Neptunus. Segera setelah kristal dilepas, palka akan terbuka secara otomatis. Halo biru samar yang dipancarkan dari Neptunus Sattel juga akan menghilang. Zhou Weiking melepaskan transformasi naga harimau sementara sangguan Bing Er memanggil sepasang dewa angin sayap raksasa miliknya. Setelah menjaga Sattel Neptunus, keduanya naik ke udara pada saat yang sama dan membubung ke langit. Perasaan udara membelai mereka membuat mereka merasa segar. Bermandikan sinar matahari, keduanya merasa jauh lebih nyaman. Setidaknya, mereka tidak merasa tercekik lagi. Mengikuti arah pesawat ulang alik Neptunus, keduanya saling memandang dan mempercepat pada saat bersamaan. Mereka berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang dengan cepat. Meskipun basis kultifasi Zhou Weiking berada di permata ke-9, dalam hal kecepatan terbang, sangguan Bing Er sama sekali tidak kalah dengannya. Lagi pula, sepasang Wings of the Wind God miliknya terdiri dari empat buah peralatan konsolidasi tingkat dewa. Dalam hal kemampuan terbang, mungkin tidak ada peralatan lain yang bisa melampaui sepasang sayapnya. Meski kecepatan pesawat ulang alik Neptunus mengejutkan, perjalanan di laut tidak secepat terbang di udara. Zhou Weiking dan sangguan Bing Er meninggalkan dua jejak bayangan di udara. Laut di bawah mereka terus mengalir di bawah kaki mereka. Zhou Weiking melihat kekejauhan. Namun, yang bisa dilihatnya hanyalah langit dan air. Daratan surgawi misterius masih sejauh cakrawala. Namun, perubahan cara mereka bepergian membuatnya merasa sedikit lebih baik. Mereka sekarang berada jauh di dalam laut. Air lautnya berwarna biru tua. Di lautan tak berujung, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Bahkan tidak ada burung yang terbang di langit. Langit cerah dan tidak berawan. Di bawah mereka, ombak bergejolak. Perasaan menjadi dakwit tanpa akar terasa tidak nyaman. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain terus maju. Saat mereka sedang terburu-buru dalam perjalanan, tiba-tiba mereka melihat beberapa lampu dengan warna berbeda di depan mereka. Zou Wei Qing tertegun sejenak. Dia memanggil sangguan Bing Er dan keduanya segera melambat. Ketika dia melihat lebih dekat, Zou Wei Qing memperhatikan bahwa sepertinya ada pelangi di langit. Warna pelangi yang bergerak menarik perhatiannya dalam sekejap. Ini pelangi. Ayo pergi dan lihat. Zou Wei Qing berkata dengan gembira. Setelah lebih dari sebulan kesepian, sebuah hal baru tiba-tiba muncul, yang membuat mereka berdua agak bahagia. Mereka sangat membutuhkan sesuatu yang berbeda untuk meningkatkan mood mereka. Mereka mempercepat dan segera, mereka melihat pelangi. Kolom air yang sangat besar melonjak dari permukaan laut dan jatuh ke laut dalam bentuk parabola. Begitulah pelangi muncul. Yang lebih mengejutkan mereka adalah tidak jauh dari kolom air yang besar. Sebenarnya ada sebuah kapal besar. Zou Wei Qing dan sangguan Bing Er telah melihat beberapa kapal ketika mereka berada di Kerajaan Miao. Namun, dibandingkan dengan kapal besar di depan mereka ini, mereka memucat jika dibandingkan. Selain itu, selama ada kapal, pasti ada orang. Mampu melihat salah satu dari mereka sendiri membuat mereka merasa bersemangat. Namun, pada saat ini, kapal besar itu sepertinya menemui beberapa masalah. Dari waktu ke waktu, sinar cahaya akan keluar dari kapal dan melesat ke laut. Kolom air yang keluar dari laut juga sepertinya mengarah ke kapal besar itu. Di kapal besar itu, ada lapisan pelindung cahaya bercahaya yang melindunginya, mencegah kolom air besar menerobos. Namun, kapal besar itu jelas tidak stabil, bergoyang di permukaan laut, seolah bisa terbalik kapan saja. Mereka telah bertemu binatang surgawi, kata Zou Wei Qing. Sangguan Bing Er berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Zou Wei Qing menyeringai dan berkata, tentu saja kita harus menyelamatkan mereka. Bing Er, kita akan bebas. Karena kita dapat melihat sebuah kapal di sini, saya khawatir kita tidak terlalu jauh dari daratan surgawi yang misterius. Bahkan, Zou Wei Qing dan Sangguan Bing Er telah meremehkan kecepatan satel Neptunus. Benda ini dikenal sebagai senjata dewa di laut. Kecepatannya jauh melebihi kapal biasa. Meskipun baru sebulan lebih sedikit, mereka telah menempuh jarak lebih dari 30 ribu mil di laut. Seperti yang dikatakan Zou Wei Qing, mereka sangat dekat dengan daratan surgawi yang misterius. Jika mereka tidak mendapat bantuan Neptunus satel, mereka tidak akan bisa sampai di sini bahkan jika mereka memiliki waktu dua kali lipat. Lagi pula, dengan panduan Neptunus satel, mereka tidak mengambil jalan memutar. Saat ini, permukaan laut di depan mereka tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Cahaya biru tua yang kaya mengalir dari sekeliling kolom air yang besar, secara bertahap berubah menjadi lingkaran cahaya biru tua di udara dan bergegas menuju kapal besar. Pada saat yang sama, kepala besar perlahan muncul dari laut. Zou Wei Qing dan Sangguan Bing Er masih di udara sehingga mereka bisa melihatnya dengan jelas. Keduanya tidak bisa membantu tetapi terkesiap ketika mereka melihat binatang surgawi besar di laut. Ukuran binatang surgawi itu menakutkan. Hanya kepalanya yang besar saja yang memiliki diameter lebih dari 50 meter. Itu adalah kura-kura raksasa. Bersamaan dengan kemunculan kepalanya, cangkang besar di belakangnya juga mengapung di permukaan laut, tampak seperti pulau kecil. Kolom air yang besar dimuntahkan dari mulutnya. Pada saat ini, kura-kura raksasa mulai tidak sabar. Halo biru tua terus membombardir perisai cahaya di kapal besar itu. Perisai cahaya berada di ambang kehancuran. Setidaknya itu adalah Heavenly Beast tingkat Heavenly King. Zou Wei Qing memiliki banyak pengalaman tempur. Meskipun dia belum pernah melawan binatang surgawi di laut sebelumnya, dia dapat memperkirakan secara kasar kekuatannya berdasarkan fluktuasi energi surgawi yang dipancarkannya. Xiao Pang, apakah kita akan membantu mereka? Zou Wei Qing menganggup dan berkata, kalau begitu ayo bantu mereka. Namun, kita tidak bisa terbang. Seperti kata pepatah, kita seharusnya hanya berbicara sedikit ketika kita bertemu seseorang, tetapi kita tidak boleh memberikan semua yang kita ketahui kepada mereka. Lebih baik kita menahan diri. Mari kita pergi ke laut. Saat dia mengatakan itu, dia melepaskan Neptunus Sattel. Pada saat yang sama, dia bergabung dengan sangguan Bing Air. Saat kristal tertanam, Neptunus Sattel jatuh ke laut, dan palka tertutup. Kontrol Zou Wei Qing atas Neptunus Sattel telah dilatih selama lebih dari sebulan. Dia sekarang bisa mengendalikannya seperti perpanjangan lengannya. Di bawah kendalinya, Neptunus Sattel melesat menuju lokasi kejadian seperti sambaran petir. Mungkin kura-kura raksasa itu telah merasakan aura yang dilepaskan oleh pesawat ulang alik Neptunus, tetapi tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuhnya yang besar menyelam kembali ke laut, dan kepalanya yang besar memandang ke arah Zou Wei Qing dan yang lainnya. Zou Wei Qing menyeringai dingin. Neptunus Sattel bukan sekadar alat transportasi sederhana di laut. Itu juga memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat. 36 titik akupuntur kematian di tubuhnya berputar dengan liar. Sejumlah besar sein energi menyembur keluar dari tangannya dan dengan cepat disuntikkan ke dalam Neptunus Sattel. Tiba-tiba, Neptunus Sattel yang memancarkan cahaya biru redup berubah menjadi warna putih keperakan. Cahaya putih keperakan yang lembut menyinari area luas di bawah laut. Pada saat berikutnya, seberkas sinar putih keperakan setebal tangki air menerobos laut dan meledak ke arah kura-kura raksasa. Kura-kura raksasa bisa dianggap sebagai salah satu penguasa laut. Untuk bisa berkultivasi hingga ukuran yang sangat besar, itu sudah satu langkah ke tingkat Kaisar Surgawi. Namun, dalam hal basis kultivasi dan tingkat garis keturunan, itu masih jauh dari naga laut Dreadfin. Oleh karena itu, saat merasakan aura Dreadfin si naga, ia sudah ketakutan dan langsung terjun ke laut. Namun, ketika melihat Neptunus Sattel, ada keraguan di hatinya. Ukuran naga laut Dreadfin sangat menakutkan. Itu bahkan lebih besar dari kura-kura raksasa, tetapi yang muncul di depannya adalah hal yang sangat kecil. Namun, saat diragukan, Zou Wei King telah meluncurkan serangannya. Sein energi diperkuat oleh Neptunus Sattel, dan daya ledaknya lebih dari 10 kali lebih kuat. Untungnya, Neptunus Sattel hanya bisa digunakan di laut. Kalau tidak, jika itu di darat, Zou Wei King bahkan bisa menantang pusat kekuatan Kaisar Surgawi dengan benda ini. Sinar cahaya putih keperakan raksasa meledak ke tubuh besar kura-kura raksasa tanpa ketegangan apapun. Tiba-tiba, ada ledakan teredam di bawah laut. Tubuh besar kura-kura raksasa itu dengan paksa diangkat dan digulung di bawah laut. Sejumlah besar air laut membentuk pusaran air saat tubuhnya yang besar berguling. Fluktuasi energi yang mengerikan melonjak di bawah laut, menyebabkan kapal di atas tetap berputar di tempatnya. Untungnya, itu cukup besar sehingga tidak dihancurkan oleh pusaran air besar. Tingkat Sain Energy sangat tinggi. Untuk kura-kura raksasa bisa bertahan begitu lama, itu pasti tidak bodoh. Ketika merasa hidupnya terancam, ia berbalik tanpa ragu dan terjun ke laut dalam. Jika bukan karena kapal besar itu, Zou Wei King mungkin benar-benar mengejarnya. Dengan Neptunus Sattel, mereka sudah dalam posisi tak terkalahkan. Mungkin mereka bahkan bisa menemukan kesempatan untuk melahap energi surgawi kura-kura raksasa itu. Namun, ini bukan tujuannya saat ini. Untuk dapat bertemu manusia dan menghilangkan kesepian, jelas lebih penting baginya dan sangguan bing-er. Melihat kura-kura raksasa itu pergi, Zou Wei King membisikkan sesuatu kepada sangguan bing-er dan mengaktifkan Neptunus Sattel. Keduanya segera keluar dari Neptunus Sattel. Setelah menyimpan harta karun itu, mereka melayang ke permukaan. Bab 705 Saat kapal berputar dengan keras di permukaan laut, orang-orang di kapal sudah kehilangan semua harapan. Meskipun tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik di kapal ini, bagaimanapun juga ini adalah laut dalam. Jika mereka bertemu dengan Heavenly Beast yang kuat, selama kapal mereka tenggelam, bahkan pembangkit tenaga Heavenly King Stage tidak akan bisa terbang ke darat dengan tingkat kultivasi mereka sendiri. Namun, setelah berputar dengan keras selama beberapa waktu, ketika kapal mereka kembali stabil, serangan kura-kura raksasa tidak muncul lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang besar itu tidak menyerang lagi? Sama seperti semua orang bingung, teriakan minta tolong tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Di kapal, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berpakaian abu-abu. Dia tampak seperti berusia 70-an atau 80-an. Sebelumnya, perisai pelindung kapal dipertahankan di bawah kendalinya. Jika bukan karena dia, kapal itu pasti sudah lama hancur. Ada lebih dari 10 guru bed surgawi yang berdiri di sampingnya. Ketika dia mendengar teriakan minta tolong, lelaki tua berbaju abu-abu itu melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi dan lihat. Seseorang segera pergi ke sisi kapal dan melihat ke laut. Dia kebetulan melihat dua sosok mengjulang di laut. Mereka tampak seperti mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tuan Guyu, ada dua orang di laut. Mereka sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jawab pelaut itu dengan cepat. Pria tua berbaju abu-abu yang dipanggil Tuan Guyu sedikit mengernyit. Dua orang. Bagaimana bisa ada manusia di laut dalam? Mari kita selamatkan mereka dulu. Sambil berbicara, dia memimpin Heavenly Bedmaster ke sisi kapal dan melihat ke laut. Awalnya, dia khawatir mereka akan bertemu musuh di laut. Namun, saat dia melihat Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er di laut, kecemasan di wajahnya menghilang. Ini karena dia bisa mengetahui usia Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er secara sekilas. Basis kultivasi dan usia guru bed surgawi terkait rat. Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er tampak seperti berusia dua puluhan. Bahkan jika mereka adalah Heavenly Bedmasters, seberapa kuatkah mereka? Dengan lambayan tangannya, seseorang segera melepaskan tali dan menyelamatkan Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er. Ketika Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er berdiri di geladak, tubuh mereka mau tidak mau bergoyang. Di mata orang-orang di kapal, ini pertanda tubuh mereka lemah. Apalagi saat keduanya mengaktifkan energi surgawi mereka untuk membuat wajah mereka terlihat lebih pucat. Namun, pada kenyataannya, Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er tersentuh. Meski mereka masih berada di kapal, perasaan dikandangkan terlalu bagus untuk mereka. Zhou Wei King duduk di geladak dan berkata dengan tulus, akhirnya kita selamat. Terima kasih, semuanya. Pria tua berjubah abu-abu itu memandang mereka berdua dengan bingung dan bertanya, dari mana kalian berdua berasal, teman-teman kecil? Mengapa kamu berada di laut dalam? Zhou Wei King sudah berdiskusi dengan Sangguan Bing Er sebelum ini. Setelah mendengar pertanyaan lelaki tua itu, dia tersenyum pahit dan berkata, saya dan istri saya awalnya pergi ke laut untuk berburu binatang iblis. Namun, kapal kami secara tidak sengaja bertemu dengan naga laut Dreadfin. Meskipun kami hanya sedikit terpengaruh olehnya, kapal kami sudah selesai. Setelah itu, saya dan istri saya mengambang di laut. Untungnya, kami adalah master manik surgawi dan tubuh kami jauh lebih kuat daripada orang biasa. Kalau tidak, saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Pria tua di mata abu-abu itu bergerak. Kamu juga master bat surgawi. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya yang terlihat tenang. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar Zhou Wei King menyebutkan naga laut Dreadfin, wajah mereka berubah. Lagipula, naga laut Dreadfin adalah keberadaan seperti dewa di laut. Menghadapinya tidak berbeda dengan menghadapi grim reaper. Zhou Wei King menganggup dan berkata, Benar. Saya dan istri saya adalah master bat surgawi. Hanya saja konsumsi heavenly energy kita sedikit tinggi. Kami tidak dapat membuktikannya kepada Anda. Bisakah Anda membawa kami kembali ke daratan? Kami pasti akan membalas Anda. Saat Zhou Wei King berbicara, dia mengamati orang-orang di depannya. Pria tua berbaju abu-abu yang menjadi pemimpinnya terlihat biasa saja. Namun, matanya cerah dan penuh energi surgawi. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik heavenly king tier. Pantas saja mereka berani masuk begitu dalam ke laut. Ternyata mereka memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Selain pria tua berbaju abu-abu, ada lima pria parubaya. Mereka semua laki-laki dan basis kultivasi mereka tidak lemah. Mereka setidaknya berada di alam permata ketujuh. Tujuh atau delapan master manik surgawi yang tersisa semuanya adalah anak muda. Ada pria dan wanita. Mereka memandang Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er dengan rasa ingin tahu. Namun, secara keseluruhan, orang-orang ini tampaknya tidak memusuhi mereka. Mereka tampaknya orang yang baik. Tentu saja, itu hanyalah kesimpulan sederhana dari penampilan mereka. Saat dia mengamati mereka, orang-orang di kapal juga mengamati mereka. Rasa terima kasih yang tulus di mata Zhou Wei King membuat mereka lengah. Zhou Wei King tidak berpura-pura. Dia benar-benar berterima kasih. Itu karena dia sekarang merasa sangat menyenangkan memiliki seseorang untuk diajak bicara. Setelah sekian lama sendirian di laut, perasaan melihat seseorang kembali membuatnya ingin menangis. Dan itu dengan semangatnya yang cukup kuat. Jika itu orang lain, mereka bahkan mungkin tidak bisa bertahan 10 hari. Pria tua berpakaian abu-abu berjalan perlahan di depan Zhou Wei King, mengulurkan tangan kurus ke arahnya. Zhou Wei King mulai sejenak, sebelum mengerti apa maksudnya, dan dia juga mengulurkan tangannya, membiarkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengambil pergelangan tangannya dan merasakan denyut nadinya. Gelombang kuat energi surgawi mengalir dari tangan lelaki tua itu ke tubuh Zhou Wei King. Tubuh Zhou Wei King sedikit gemetar. Segera, ekspresi terima kasih di wajahnya semakin dalam. Zhou Wei King mendapat perlindungan dari sane energi. Selain cincin yang diberikan oleh Tang Xian, mudah baginya untuk menyembunyikan kekuatannya. Apalagi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi ada di sini, selama dia dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, mereka tidak akan dapat mendeteksi kekuatan aslinya tanpa bergerak. Pria tua berbaju abu-abu itu memeriksa sejenak, dan wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Anak muda, basis kultifasimu tidak buruk. Anda sudah berada di tahap permata kelima di usia yang begitu muda. Masa depan Anda tidak terbatas. Takdir yang mempertemukan kita. Karena kami telah menyelamatkanmu, mari kita tetap di sini dulu. Teman-teman, cari kabin untuk pasangan ini. Beri mereka makanan juga. Kita akan bicara setelah mereka tenang. Iya. Segera, seorang pelaut maju dan memimpin sangguan Bing Er dan Zhou Wei King, yang sedang berjuang untuk berdiri dan saling mendukung, ke dalam kapal besar. Ketika sosok mereka menghilang, seorang pria parubaya yang berdiri di samping pria tua itu, Guyu, bertanya dengan suara rendah, Tuan, apakah ada yang mencurigakan tentang mereka? Guyu menggelengkan kepalanya dan berkata, pemuda itu mengembangkan metode kultifasi yang netral dan damai. Basis kultifasinya tidak lemah. Selain itu, bahkan jika seseorang ingin berurusan denganku, mereka tidak akan mengirim seseorang untuk mempertaruhkan nyawanya di laut dalam. Itu seharusnya kebetulan. Mereka hanya memiliki basis kultifasi lima permata. Bahkan jika mereka memiliki niat jahat, mereka tidak akan dapat menimbulkan masalah. Kali ini, keberuntungan kita tidak terlalu baik. Kami benar-benar menemukan sesuatu yang menakutkan seperti Black Tortoise Demonic Turtle. Panen kami sebelumnya cukup mencurigakan. Memerintahkan Kapten untuk kembali. Iya Tuan. Tentu saja, Zhou Wei King dan Sangguan Binger tidak tahu pengaturan seperti apa yang telah dibuat, dan ketika mereka memasuki gudang sederhana yang telah diatur untuk mereka, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak, saling berpelukan erat. Tanpa diragukan lagi, mereka sudah dekat dengan misterius Heavenly Mindland. Sekarang setelah mereka bertemu manusia di sini, kesepian pasti jauh. Dengan menyembunyikan kekuatan mereka sendiri, Zhou Wei King percaya bahwa pihak lain tidak akan terlalu memperhatikan mereka. Selama mereka berperilaku sendiri, mereka tidak akan menimbulkan kecurigaan. Jelas lebih nyaman membawa kapal besar ke daratan surgawi misterius daripada bepergian sendiri. Selain itu, bahkan jika orang-orang di kapal berkomplot melawan mereka, Zhou Wei King dan Sangguan Binger sama sekali tidak takut. Segera, seseorang mengantarkan makanan kepada mereka. Bahkan ada sup ikan yang mengepul panas. Ini membuat Zhou Wei King memiliki kesan yang lebih baik terhadap orang-orang di kapal. Lagi pula, meski berpura-pura dalam masalah, mereka masih diselamatkan oleh pihak lain. Keduanya berbaring di tempat tidur di kabin dan beristirahat sebentar. Meskipun kabinnya sederhana dan kasar, pada saat ini, bahkan jika mereka melihat kayu mentah, mereka masih merasakan kegembiraan dari lubuk hati mereka. Seringkali, seseorang hanya tahu bagaimana menghargai sesuatu setelah kehilangannya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, tepat ketika Zhou Wei King dan Sangguan Binger hendak tertidur, terdengar ketukan di pintu kabin. Zhou Wei King berdiri dan membuka pintu kabin. Seorang pria muda yang dia temui pada siang hari berdiri di luar pintu. Pemuda itu berkata kepadanya, Tolong ikut saya. Tuan Guyu ingin bertemu denganmu. Kata-kata pemuda itu tidak terlalu sopan, tapi dia juga tidak bisa didekati. Dia menatap Zhou Wei King dengan tatapan ingin tahu. Zhou Wei King buru-buru menjawab dengan sopan. Sangguan Binger juga terbangun saat mendengar keributan itu. Keduanya hanya merapikan diri sebelum keluar dari kabin. Ketika pemuda itu melihat Sangguan Binger, yang telah berganti pakaian bersih dan berdandan sederhana, matanya tertuju padanya. Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya. Hanya ketika Zhou Wei King terbatuk, dia tersentak dari linglung. Tersipu, pemuda itu dengan cepat menundukkan kepalanya dan memimpin jalan dengan malu-malu. Zhou Wei King tertawa di dalam hatinya. Ini pasti perawan muda. Kecantikan Binger mungkin yang paling menarik bagi perawan muda seperti dia. Ketika Sangguan Binger pertama kali bersama Zhou Wei King, dia sudah menjadi kecantikan yang menakjubkan. Namun, pada saat itu, dia masih belum dewasa. Seiring berjalannya waktu, tiga tahun kemudian, Sangguan Binger telah benar-benar tumbuh menjadi kecantikan yang menakjubkan. Meskipun ketiga saudari Sangguan terlihat sama, temperamen mereka sangat berbeda. Kecantikan Sangguan Binger yang lembut dan halus adalah yang paling menarik di antara ketiga saudara perempuan itu. Saat ini, dia mengenakan gaun panjang berwarna hijau aqua. Tanpa riasan apapun, dia lebih terlihat seperti anggrek di lembah kosong, penuh semangat dan keanggunan. Di mata orang lain, satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia hanya memperhatikan Zhou Wei King. Adapun tatapan pemuda tadi, seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Di bawah pimpinan pemuda itu, Zhou Wei King dan Sangguan Binger masuk ke kapal. Kapal itu sangat besar, panjangnya lebih dari 300 meter dan lebar 80 meter. Kapal sebesar itu sangat langka di daratan tanpa batas. Kalaupun ada angin kencang dan ombak, akan sulit untuk mengguncangnya. Itu relatif stabil di laut. Meskipun kecepatannya tidak sebanding dengan Neptunus Sattel, ia dapat mengangkut lebih dari satu atau dua orang. Setelah memasuki kabin kapal, pemuda itu membawa mereka ke sebuah kabin besar. Di kabin, ada beberapa meja perjamuan. Namun, gaya hidangannya sedikit baru bagi Zhou Wei King dan Sangguan Binger. Jelas, mereka bukan milik daratan tanpa batas. Tuan Guyu duduk di kepala meja utama. Di sampingnya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an dengan wajah tegas. Zhou Wei King tidak melihat orang ini di siang hari, tapi menilai dari pakaiannya, dia pasti orang penting di kapal. Kemungkinan besar dia adalah kapten atau semacamnya. Ada total tiga meja perjamuan. Selain Master Manik Surgawi yang mereka lihat pada siang hari, meja perjamuan lainnya haruslah orang-orang penting di kapal. Guyu melambai pada Zhou Wei King dan Sangguan Binger, mengisyaratkan agar mereka datang ke mejanya. Zhou Wei King tahu bahwa puncak acara ada di sini. Orang-orang ini pasti berusaha mencari tahu tentang latar belakangnya dan latar belakang Binger. Saat dia masuk, wajahnya sudah penuh rasa syukur. Dalam hal akting, Zhou Wei King jelas merupakan salah satu yang terbaik di daratan tanpa batas. Dia menarik Binger ke meja Guyu dan membungkuk dengan hormat, Tuan. Guyu mengangguk pada mereka berdua dan memberi isyarat agar mereka duduk. Dua pemuda yang juga muncul pada siang hari duduk di kursi kehormatan di bawah Guyu. Namun, mata mereka tertuju pada Sangguan Binger. Meski tatapan mereka tidak bernafsu, pasti ada sesuatu yang aneh pada mereka. Saat ini, Sangguan Binger, yang telah berganti pakaian, seperti anggrek di lembah yang sepi, menaungi semua wanita lain di kapal. Sangguan Binger bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan penuh perhatian itu. Dia hanya menundukkan kepalanya sedikit dan sedikit menyandarkan tubuhnya ke arah Zhou Wei King, menunjukkan bahwa dia bersedia membiarkan Zhou Wei King membuat semua keputusan. Tatapan Guyu menyapu Zhou Wei King dan Sangguan Binger. Dia tersenyum dan berkata, Aku sedang terburu-buru untuk menyelamatkan kalian berdua, jadi aku tidak tahu dari mana asalmu. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi padamu? Bagaimanapun, saya harus bertanggung jawab atas semua orang di kapal ini di lautan luas ini. Kata-katanya sangat kabur, tetapi juga dengan jelas menyatakan bahwa mereka ingin mengetahui asal-usul Zhou Wei King dan Sangguan Binger. Zhou Wei King mengangguk, dan sentuhan kesedihan mengalir keluar dari matanya. Bahkan Sangguan Binger, yang tahu bahwa dia berpura-pura, terpengaruh oleh kesedihannya yang tulus, apalagi orang-orang di depannya. Tuan dan kalian semua telah menyelamatkan hidup kami. Tentu saja, kami harus memberitahu Anda dari mana kami berasal. Saya dan istri saya berasal dari keluarga kecil di dekat pelabuhan Ubaatar. Kami terikat pada sebuah kapal besar ketika kami pergi ke laut. Keluarga saya telah jatuh, dan hanya istri saya dan saya yang tersisa. Kami berharap untuk menggunakan kesempatan ini untuk membunuh beberapa monster laut dan mendapatkan beberapa Nucleus Core untuk ditukar dengan sejumlah uang, sehingga kami dapat membeli beberapa gulungan peralatan konsolidasi. Siapa yang mengira kita akan bertemu naga laut Dreadfin, penguasa laut? Kami bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Kami hanya mendengar seseorang meneriakkan nama Dreadfin Si Naga, dan pada saat berikutnya, kapal kami hancur berkeping-keping. Kami beruntung tersapu ombak dan hanyut di laut. Jika kita beberapa hari kemudian, saya khawatir kita akan kehilangan nyawa kita di laut ini. Oh, ngomong-ngomong, namaku Zhou Weiking, dan istriku Sangguan Bing Er. Kami sangat berterima kasih bahwa guru dan Anda semua datang untuk menyelamatkan kami kali ini. Kami akan membalas kebaikan Anda di masa depan. Kata-kata Zhou Weiking pasti bisa digambarkan tulus. Itu sepenuhnya sejalan dengan identitasnya sebagai korban yang jatuh. Pada saat yang sama, dia juga membersihkan namanya dari Sangguan Bing Er. Adapun pelabuhan Ubah Atar, itu adalah tujuan yang tercatat di peta laut Neptunus Sattel. Zhou Weiking hanya tahu nama daratan surgawi yang misterius. Jelas, orang-orang di depannya ini tidak akan curiga bahwa mereka berasal dari daratan tanpa batas. Dengan nama seperti itu, sudah cukup bagi mereka untuk menggertak. Melihat ekspresi pahit di wajah Zhou Weiking dan mendengarkan ceritanya, sebagian besar orang memiliki ekspresi simpati di wajah mereka. Hanya Tuan Gu Yu yang tetap tenang saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi, kamu mengatakan bahwa kamu semua adalah pembudidaya nakal. Anda terlihat seperti berusia dua puluhan. Tidak mudah untuk berkultivasi ke alam permata kelima di usia yang begitu muda. Zhou Weiking menghela nafas seolah dia tidak mendengar keraguan dalam kata-kata Guru Gu Yu. Dia berkata, Meskipun keluarga kami telah jatuh, beberapa teknik kultivasi kami belum hilang. Guru, apa pendapatmu tentang ini? Anda menyelamatkan hidup saya dan istri saya. Jika Anda tertarik, kami bersedia menyerahkan teknik budidaya keluarga kami. Anggap saja sebagai tanda ketulusan kami. Jika orang-orang yang hadir masih meragukan Zhou Weiking dan Tuan Gu Yu, mereka dapat dengan jelas merasakan ketulusannya yang kuat begitu dia mengatakan itu. Apakah itu di daratan tanpa batas atau daratan surgawi yang misterius? Teknik kultivasi leluhur adalah hal yang paling berharga bagi Guru Manik Surgawi manapun. Karena Zhou Weiking bersedia menyerahkan teknik kultivasinya, itu sudah cukup untuk membuktikan ketulusannya. Ini karena teknik kultivasi setiap orang memiliki karakteristiknya masing-masing. Banyak hal yang bisa ditentukan darinya. Karena Zhou Weiking tidak menahan hal yang begitu berharga, itu setara dengan dia membuka segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Benar saja, setelah Gu Yu mendengar kata-katanya, wajahnya melembut. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo lakukan pertandingan persahabatan saat kita punya waktu nanti. Untuk dapat berkultivasi ke permata kelima di usia yang begitu muda, Anda dapat dianggap sebagai bakat yang menjanjikan. Saya bersedia memberi Anda beberapa petunjuk. Kata-kata Zhou Weiking sangat indah, tetapi Tuan Gu Yu tidak begitu mudah tertipu. Karena Anda bersedia menyerahkan teknik kultivasi Anda, saya akan memeriksanya. Selain itu, jika seseorang berusia 20-an dapat berkultivasi ke tingkat permata kelima, teknik kultivasinya jelas tidak terlalu buruk. Konfrontasi dalam kegelapan tidak bisa dilihat, tapi itu yang paling berbahaya. Jika ada yang tidak beres, mereka mungkin akan langsung bermusuhan. Alasan Zhou Weiking bisa bertindak begitu tenang adalah karena dia tidak memiliki motif tersembunyi. Dia tidak berniat menyakiti orang-orang di kapal. Terlebih lagi, dengan basis kultivasinya, dia tidak takut berselisih dengan mereka. Dengan Neptunus Sattel, mereka masih bisa mendarat di Mysterious Heavenly Mainland dengan mudah. Namun, jika mereka bisa memasuki Mysterious Heavenly Mainland melalui kapal ini, mereka akan memiliki identitas resmi. Pada saat yang sama, mereka dapat mempelajari lebih lanjut tentang daratan surgawi yang misterius. Itu akan sangat bermanfaat untuk misi mereka. Secara alami, makanan di kapal sebagian besar adalah makanan laut. Sebuah kapal besar seperti ini hanya akan membawa sayuran dan buah-buahan yang cukup, serta sedikit daging dan biji-bijian saat mereka melaut. Sebagian besar makanan harus diperoleh dari laut agar mereka bisa berlayar lama di laut. Namun, meskipun itu bukan makan malam yang mewah, Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er masih memiliki nafsu makan yang besar. Siapapun yang telah makan jatah kering dalam waktu yang lama akan merasa sangat senang memiliki makanan panas untuk dimakan. Ini juga semakin membuktikan bahwa mereka telah menderita di laut. Setelah makan malam, Tuan Gu Yu tidak berniat melepaskan Zhou Weiking. Dia langsung mengundangnya dan Sangguan Bing Er ke kabinnya. Dibandingkan dengan kabin tempat Zhou Weiking dan yang lainnya tinggal, kabin Gu Yu jauh lebih baik. Kabinnya sendiri menempati seluruh lantai atas kapal. Tidak hanya kabinnya yang luas, tetapi juga ada ruang baginya untuk bergerak. Berdiri di sini, orang dapat melihat situasi di laut secara luas. Sangguan Bing Er menunggu di luar sementara Zhou Weiking dibawa ke kabin. Kedua pemuda yang memiliki ekspresi aneh tadi adalah murid Gu Yu. Saat ini, mereka juga tetap berada di luar dan mencoba mendekati Sangguan Bing Er. Jika Sangguan Fiyer ada di sini, mungkin semua rahasia mereka akan dibocorkan olehnya. Namun, Sangguan Bing Er tidak. Tidak peduli apa yang mereka katakan, dia hanya mendengarkan sambil tersenyum dan jarang berbicara. Ini menyebabkan kedua pemuda itu berperilaku lebih. Namun, mereka tetap sopan dan tidak melakukan hal yang di luar batas. Dalam waktu kurang dari satu jam, seruan guru Gu Yu tiba-tiba datang dari kabin. Metode kultivasi Anda ini hanya digunakan untuk bunuh diri. Anda benar-benar beruntung bisa berkultivasi ke level ini. Apa teknik dewa abadi? Ini hanyalah teknik dewa kematian. Pintu terbuka dan Zhou Weiking keluar bersama Gu Yu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Pada saat ini, wajah Gu Yu penuh keterkejutan dan dia menatap Zhou Weiking dengan tatapan aneh. Sangguan Bing Er tahu apa yang sedang terjadi begitu dia mendengarnya. Dia menahan tawanya dan menundukkan kepalanya saat dia berdiri di samping Zhou Weiking. Penampilannya yang imut dan mengemaskan membuat kedua pemuda itu cemburu. Gu Yu menghela nafas dan berkata, Wei King, aku belum pernah mendengar metode kultifasimu ini. Aku tidak bisa memberimu petunjuk apapun. Kembali ke kabin Anda dan istirahat. Kami sudah memulai perjalanan pulang kami. Selama periode waktu ini sebelum kita kembali ke daratan, jika kita menghadapi situasi musuh, aku membutuhkan bantuanmu dan istrimu. Zhou Weiking berkata dengan hormat, Tentu saja. Setelah apa yang baru saja terjadi, jelas bahwa mereka telah mendapat pengakuan dan telah menjadi bagian dari kapal. Secara alami, langkah selanjutnya adalah melanjutkan perjalanan mereka. Bagi orang-orang di kapal, ini adalah proses yang sangat membosankan. Kadang-kadang, mereka akan membunuh beberapa binatang laut yang lemah untuk meningkatkan hasil panen mereka. Namun, bagi Zhou Weiking dan Sangguan Binger, kehidupan seperti ini jauh lebih nyaman daripada saat mereka berada di Neptunus Sattel. Mereka tidak perlu melakukan apapun dan mereka dapat terus bergerak maju. Lebih penting lagi, mereka belajar banyak tentang misterius Heavenly Mainland di kapal besar ini. Kemampuan Zhou Weiking untuk beradaptasi dengan lingkungan apapun sangatlah kuat. Itu juga mudah baginya untuk berbaur dengan orang lain. Melalui komunikasi dengan orang-orang di kapal, dia dengan cepat mendapatkan informasi yang berguna. Bab 706 Dibandingkan dengan daratan tanpa batas, daratan surgawi yang misterius memang jauh lebih kecil. Itu hanya setengah dari ukuran Kekaisaran Feili. Itu jauh lebih kecil dari Kekaisaran Songtian. Karena itu, orang-orang di daratan surgawi yang misterius lebih membutuhkan laut daripada orang-orang di daratan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam hal navigasi laut, orang-orang di daratan surgawi yang misterius tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Adapun Master Bed Surgawi, ada banyak sekte di daratan surgawi misterius. Namun, tidak seperti lima tanah suci besar di daratan tanpa batas, daratan surgawi yang misterius didominasi oleh istana surgawi yang misterius. Dengan Istana Surgawi Misterius sebagai latar belakang, Kekaisaran Surgawi Misterius telah menyatukan seluruh daratan 1300 tahun yang lalu. Tidak ada perbedaan antara negara lain. Sebagian besar sekte kecil di bawah Heavenly Bed Master harus bertahan hidup di bawah hidung misterius Heavenly Palace. Ini membuat situasi di daratan surgawi yang misterius menjadi sangat sederhana. Semuanya didominasi oleh Kekaisaran Surgawi Misterius dan Istana Surgawi Misterius. Tidak banyak pertempuran. Ini membuat perkembangan daratan surgawi yang misterius menjadi sangat makmur. Namun, dengan tidak adanya persaingan dan musuh eksternal, Kekaisaran Surgawi yang misterius pasti akan mengendur. Tentu saja, Zhou Weiking tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Informasi paling berguna yang dia terima adalah tentang cara bergabung dengan Istana Surgawi Misterius. Istana Surgawi Misterius adalah keberadaan tertinggi di daratan surgawi misterius. Hanya ada dua cara untuk bergabung. Cara pertama adalah menerima pilihan Misterius Heavenly Palace sebelum usia 10 tahun. Setelah melewati seleksi, seseorang bisa langsung masuk ke Misterius Heavenly Palace. Setelah itu, seseorang harus melalui serangkaian seleksi untuk menentukan bakat kultivasi seseorang dan kebangkitan permata surgawi seseorang. Hanya anak muda yang paling menonjol yang memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Surgawi Misterius. Selain itu, ada cara lain untuk memasuki Istana Surgawi Misterius. Ini juga merupakan perbedaan antara lima tanah suci besar di daratan tanpa batas. Mungkin karena hanya ada satu tanah suci di daratan surgawi yang misterius, tidak ada rasa takut disusupi oleh musuh. Oleh karena itu, Istana Surgawi Misterius juga merekrut para pembudidaya nakal. Tentu saja, hanya pembudidaya nakal yang paling menonjol yang direkrut. Inilah mengapa Istana Surgawi Misterius mengadakan seleksi Surgawi Misterius tahunan. Seleksi Surgawi Misterius pertama kali diadakan di kota-kota besar Kekaisaran Surgawi Misterius. Tiga pembudidaya nakal teratas di setiap kota akan memiliki kesempatan untuk pergi ke ibu kota-kota Surgawi Misterius untuk berpartisipasi di final. Jumlah pembudidaya nakal yang bisa bergabung dengan Istana Surgawi Misterius setiap tahun tidak tetap. Itu ditentukan berdasarkan kekuatan dan potensi pembudidaya nakal. Persyaratan pertama untuk merekrut pembudidaya nakal adalah usia. Dalam keadaan normal, hanya pembudidaya nakal di bawah usia 30 tahun yang akan direkrut ke Istana Surgawi Misterius. Orang-orang ini dapat memperoleh teknik kultivasi Istana Surgawi Misterius melalui pengumpulan pahala. Jika ada seseorang dengan potensi luar biasa yang telah melewati berbagai ujian Istana Surgawi Misterius, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Istana Bagian Dalam. Tentu saja, batas usia ini tidak termasuk pembangkit tenaga listrik di atas panggung Raja Surgawi. Setiap pembangkit tenaga listrik di atas tingkat Raja Surgawi yang ingin bergabung dengan Istana Surgawi Misterius harus melalui ujian lain. Adapun apa itu, itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui Zhou Wei King di kapal ini. Tidak ada keraguan bahwa Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er hanya bisa memilih pilihan kedua. Bagi Master Manik Surgawi dari Daratan Surgawi Misterius, bergabung dengan Istana Surgawi Misterius bukan hanya suatu kehormatan besar, tetapi juga sumber manfaat yang besar. Murid-murid pelataran dalam Istana Surgawi Misterius dapat memperoleh peralatan konsolidasi dan sumber daya penyimpanan keterampilan tanpa syarat. Bahkan jika mereka murid pelataran luar, ada manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Semua Istana Penyimpanan Keterampilan di Daratan Surgawi Misterius adalah milik Istana Surgawi Misterius. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Istana Surgawi Misterius itu. Bahkan pergantian Kaisar Kerajaan Surgawi Misterius harus disetujui oleh Istana Surgawi Misterius. Tujuan Zhou Wei King dan yang lainnya kali ini adalah untuk mendapatkan batu teleportasi spasial. Setelah mendapatkan informasi tentang Istana Surgawi Misterius, Zhou Wei King mengerti bahwa dia dan Bing Er mungkin akan menjadi musuh dengan seluruh Daratan Surgawi Misterius. Kesulitan mendapatkan batu teleportasi spasial jauh lebih besar dari yang dia duga. Namun, Zhou Wei King sudah memikirkan cara. Tidak peduli apa, dia harus bergabung dengan Misterius Heavenly Palace terlebih dahulu. Pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Hanya dengan memasuki bagian dalam Istana dia akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu di mana batu teleportasi spasial itu berada. Selama sisa pelayaran, kapal tidak menemui masalah apapun. Lagi pula, ada pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi di kapal. Selama mereka tidak menemukan binatang laut yang menakutkan seperti kura-kura raksasa, kapal tidak akan menghadapi bahaya apapun. Zhou Wei King adalah orang yang santai dan sangguan Bing Er sangat cantik. Sangat cepat, mereka berbaur dengan Heavenly Batmaster di kapal. Status superior Heavenly Batmaster adalah sama di Misterius Heavenly Mainland. Wajar jika awak kapal biasa tidak berani melecehkan mereka. Kapal ini disebut mutiara dan milik Tuan Guyu. Namun, Tuan Guyu bukan milik Istana Surgawi Misterius. Dia adalah pemimpin klan dari salah satu dari sedikit klan kuat di daratan Surgawi Misterius. Tentu saja, mereka harus bergantung pada Misterius Heavenly Palace. Kalau tidak, mereka hanya akan menghadapi nasib kehancuran. Panen dari pelayaran ini tidak buruk. Tujuan mereka adalah mengumpulkan beberapa hadiah berharga untuk dikirim ke Istana Surgawi Misterius sehingga anak-anak dari klan mereka memiliki kesempatan untuk memasuki istana bagian dalam untuk seleksi. Di daratan Surgawi Misterius, klan tidak bersaing dalam hal kekuatan dan kekayaan tempur mereka. Sebaliknya, mereka bersaing dalam hal status murid mereka di Istana Surgawi Misterius. Situasi aneh seperti itu tidak ada di daratan tanpa batas. Tuan Guyu awalnya bermaksud untuk menerima Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er ke dalam klannya. Namun, setelah mengetahui bahwa Zhou Wei King mengolah teknik dewa abadi, dia menolak gagasan itu. Tidak ada klan yang mau mengasuh seseorang yang bisa mati kapan saja karena teknik kultivasi. Oleh karena itu, ketika Zhou Wei King mendekati Master Guyu dengan harapan dia dapat menulis surat rekomendasi untuk dia dan istrinya untuk berpartisipasi dalam pemilihan Surgawi Misterius, Master Guyu setuju tanpa ragu. Performa Zhou Wei King di kapal sangat bagus. Setiap kali mereka bertemu dengan beberapa binatang laut tingkat menengah, dia tidak akan ragu untuk membantu Master Bat Surgawi di kapal. Apalagi dia tidak meminta imbalan apapun. Dia hanya mengatakan bahwa itu untuk membalas kebaikan menyelamatkan hidupnya. Penampilannya sangat normal dan tidak menimbulkan kecurigaan. Guyu juga senang membantunya. Lagi pula, teknik dewa abadi Zhou Wei King tidak sepenuhnya mustahil. Jika dia benar-benar berhasil mengolahnya di masa depan, dia mungkin menjadi eksistensi yang mengerikan. Bagaimana dia tahu bahwa di daratan tanpa batas yang jauh lebih besar daripada daratan Surgawi yang misterius, Zhou Wei King sudah menjadi monster sungguhan. Kapal itu berlayar di laut selama sebulan penuh. Di kejauhan, garis pantai yang gelap akhirnya muncul di bidang penglihatan mereka. Bahkan Heavenly Batmaster di kapal mau tidak mau bersorak ketika mereka melihat garis pantai setelah sekian lama di laut. Bisa kembali hidup-hidup dari laut yang penuh ketidakpastian adalah sesuatu yang patut dirayakan bagi siapapun di kapal. Zhou Wei King memegang tangan sangguhan Bing Air saat mereka berdiri di geladak dan melihat kekejauhan. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia berteriak dalam hatinya, daratan Surgawi yang misterius, kami di sini. Setelah satu jam lagi, Deperl akhirnya berlayar perlahan ke pelabuhan. Begitu kapal berlabuh, pelabuhan sudah ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Senang rasanya bisa kembali hidup-hidup. Suara Guyu datang dari belakang. Zhou Wei King berbalik dan melihat pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi perlahan berjalan ke arahnya. Setelah berinteraksi dengannya, Zhou Wei King memiliki kesan yang baik tentang Guyu. Dia adalah seorang penatua yang ketat dengan temperamen yang lembut. Basis kultifasinya telah mencapai tingkat atas dari tingkat Raja Surgawi. Meskipun tidak ada harapan baginya untuk mencapai tingkat Kaisar Surgawi dalam kehidupan ini, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik di daratan Surgawi Misterius. Tuan, bahkan dengan basis kultifasi yang begitu kuat, kamu masih takut dengan laut? Zhou Wei King bertanya sambil tersenyum. Guyu tertawa dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak takut? Sejujurnya, bahkan penguasa istana Surgawi Misterius saat ini akan berhati-hati ketika dia berada di laut. Zhou Wei King bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah orang-orang dari Istana Surgawi Misterius pergi ke laut? Guyu menganggup dan berkata, tentu saja, laut adalah harta karun yang tak ada habisnya. Saya mendengar bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika Istana Surgawi Misterius baru saja didirikan, mereka memburu naga laut Dreadfin yang terluka parah karena alasan yang tidak diketahui. Mereka memperoleh banyak manfaat darinya. Dari sanalah Istana Surgawi Misterius didirikan. Setelah bertahun-tahun pembangunan, telah menjadi seperti sekarang ini. Zhou Wei King tersenyum dan berkata, Tuan, saya khawatir kami harus mengucapkan selamat tinggal. Guyu menganggup dan berkata, Hati-hati. Jika Anda tidak berhasil dalam pemilihan Surgawi Misterius, Anda dapat bergabung dengan klan saya. Terima kasih, Tuan. Zhou Wei King membungkuk padanya lagi sebelum menarik sangguan Bing Er dari kapal. Dua murid Guyu ada di belakangnya. Salah satu dari mereka berkata, Tuan, saya selalu merasa bahwa Zhou Wei King sedikit aneh. Dia sepertinya tidak peduli tentang apapun. Guyu tersenyum dan menganggup puas. Kamu telah meningkat pesat untuk dapat melihat itu. Bahkan saya tidak bisa melihat melalui pemuda ini, apalagi Anda. Asal usulnya jelas tidak sesederhana yang dia katakan. Namun, bagi kami, lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh lagi. Zhou Wei King secara alami tidak mengetahui penilaian Guyu terhadap dirinya. Setelah turun dari kapal bersama sangguan Bing Er, mereka menerobos kerumunan dengan susah payah. Selama kapal besar seperti The Pearl bisa kembali dengan selamat, pasti akan kembali dengan muatan penuh. Sebagian besar orang di kerumunan adalah pedagang. Mereka mencoba membeli beberapa barang berharga dari kapal sebesar itu untuk dijual. Setelah melewati kerumunan, Zhou Wei King membawa sangguan Bing Er langsung ke kota pelabuhan. Rasanya sangat menyenangkan berada di tanah yang kokoh. Merasakan unsur tanah yang kaya di tanah, Zhou Wei King dan sangguan Bing Er merasa seolah seumur hidup telah berlalu. Aku benar-benar ingin tetap berada di misterius heavenly kontinen terlepas dari segalanya. Tidak ada yang mengenal kita di sini, dan tidak akan ada begitu banyak masalah dan hal-hal yang harus kita lakukan, Zhou Wei King mau tidak mau berkata. Sangguan Bing Er menatapnya dengan senyum tipis. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Bab 708 Erem, Zhou Wei King menelan ludah. Ayo pergi ke kota dan mencari lokasi pemilihan surgawi yang misterius. Guru Guyu mengatakan bahwa ada tempat untuk seleksi di kota Ubaatar. Sangguan Bing Er hanya terkekeh melihat upaya Zhou Xiaopang untuk mengubah topik pembicaraan. Dia tidak mengeksposnya. Zhou Wei King tidak bisa membantu tetapi memegang tangannya erat-erat. Bing Er selalu perhatian. Ubaatar adalah kota pelabuhan, dan itu juga merupakan tujuan yang dicatat dalam pesawat ulang alik Neptunus Zhou Wei King. Senang rasanya akhirnya menginjakan kaki di Misterious Heavenly Mainland. Hal pertama yang dilakukan Zhou Wei King adalah membeli peta. Dia tidak memiliki mata uang dari Misterious Heavenly Mainland, tetapi Nucleus Core bersifat universal. Setelah menjual beberapa Nucleus Core dari Zune Stage Heavenly Beast, uang yang diperolehnya cukup baginya dan sangguan Bing Er untuk dibelanjakan untuk sementara waktu. Setelah berkeliling kota Ubaatar sebentar, Zhou Wei King menyadari bahwa tidak ada perbedaan antara tempat ini dan daratan tanpa batas. Selain pakaian yang sedikit berbeda, tidak ada lagi yang berbeda. Mereka menemukan hotel untuk menginap. Setelah bertanya-tanya, mereka mendapat kabar tentang seleksi surgawi misterius. Ubaatar adalah kota pelabuhan yang penting, jadi wajar jika pemilihan diadakan di kota sebesar itu. Mereka beruntung karena seleksi tahun ini akan diadakan dalam waktu satu bulan. Setelah mendapat konfirmasi, Zhou Wei King memutuskan untuk berkultivasi tertutup untuk sementara waktu. Meskipun mereka tidak menghadapi bahaya nyata dalam perjalanan laut ini, dia dan sangguan Bing Er dapat dikatakan telah bertahan dalam ujian laut. Keduanya telah mendapatkan banyak pencerahan. Basis kultivasi mereka juga meningkat. Mereka dapat menggunakan periode waktu ini untuk mengintegrasikan pencerahan dengan basis kultivasi mereka sendiri. Sangguan Bing Er secara alami berkultivasi dengan Zhou Wei King. Tubuhnya penuh dengan Sein Energy, dan dengan Zhou Wei King di sisinya, dia bisa menggunakan Sein Energy untuk berkultivasi. Ketika Sein Energy habis sampai batas tertentu, dia hanya membutuhkan Zhou Wei King untuk mengisinya kembali. Ini memungkinkan basis kultivasi sangguan Bing Er meningkat dengan sangat cepat. Pada hari ketiga budidaya pintu tertutupnya, dia berhasil menembus ke tahap tujuh permata. Adapun Zhou Wei King sendiri, kemajuan kultivasinya juga cukup cepat. Meskipun teknik Dewa Abadi telah selesai, kecepatan energi sucinya tidak melambat sama sekali. Saat dia terus memadat, basis kultivasinya meningkat secara alami. Sein Energy-nya hanya berjarak satu langkah dari tingkat ke-tiga puluh tujuh. Namun, karena teknik Dewa Abadi telah selesai, Zhou Wei King tidak tahu bagaimana menerobos ke tingkat ke-tiga puluh tujuh. Dia hanya bisa berharap Sein Energy-nya akan menerobos dengan sendirinya selama proses akumulasi. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Selain berkultivasi, Zhou Wei King dan Sangguan Bing-er akan berjalan-jalan setiap hari untuk mengalami adat-istiadat setempat dan orang-orang serta belajar lebih banyak tentang daratan surgawi yang misterius. Budidaya pintu tertutup mereka sangat efektif. Selama satu bulan kultivasi pintu tertutup ini, Sangguan Bing-er mengandalkan efek kuat dari Sein Energy untuk meningkatkan basis kultivasinya ke tingkat ke-dua puluh sembilan. Meskipun Zhou Wei King masih belum menembus tingkat ke-tiga puluh tujuh, Sein Energy di tubuhnya menjadi lebih padat setelah sebulan berkultivasi dan mengalami. Pemahamannya tentang Sein Energy juga semakin dalam. Sepertinya dia hanya selangkah lagi dari tingkat ke-tiga puluh tujuh. Zhou Wei King tidak tahu bagaimana menerobos, tetapi dia tahu betul bahwa selama dia terus menumpuk, dia pasti bisa menerobos. Di alun-alun pusat kota Ubaatar, itu adalah hari besar tahun ini lagi. Gubernur kota Ubaatar sudah duduk di mimbar pagi-pagi sekali. Platform darurat untuk draft itu penuh sesak dengan orang. Dengan bantuan sejumlah besar tentara, ketertiban tetap terjaga. Gubernur, ini adalah daftar orang yang telah mendaftar untuk draft kali ini. Seorang petugas menyerahkan daftar itu. Gubernur kota Ubaatar, Sang Tan, mengambil daftar itu tetapi tidak melihatnya. Sebaliknya, dia dengan hormat menyerahkannya kepada lelaki tua yang duduk di kursi utama di sebelahnya. Tuan Ercun, tolong lihat. Baiklah, orang bernama Ercun mengenakan jubah biru panjang dengan sulaman bulan sabit perak di sisi kiri dadanya. Master Ercun membuka daftar itu dan memindainya. Kemudian, dia berkata dengan tenang, ada lebih dari seratus orang yang berpartisipasi dalam draft kali ini. Jumlah mereka terlalu banyak. Beritahu semua orang bahwa mereka yang memiliki basis kultivasi di bawah empat permata akan didiskualifikasi. Sang Tan tertegun. Dia berkata dengan canggung, Tuan, saya pikir itu bukan ide yang bagus. Aturan sebelumnya adalah tiga permata. Ercun menatapnya dengan dingin. Sang Tan langsung merasakan keringat dingin di punggungnya. Saya tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Ketika Anda membuat pengumuman, katakan saja bahwa ini adalah keputusan dari Istana Surgawi Misterius. Jangan bilang Istana Surgawi Misterius harus menjelaskan sesuatu kepada para pembudidaya kecil itu. Jika mereka tidak cukup kuat, mengapa mereka berpartisipasi dalam draft? Iya-iya, Sang Tan menyeka keringat di dahinya. Dia berpikir dalam hati, Istana Langit Misterius mungkin tidak takut, tapi aku, gubernur kota Ubatar, takut guru manik Surgawi akan menimbulkan masalah. Persyaratan untuk seleksi Surgawi Misterius sangat keras. Master permata fisik dan elemental tidak dipertimbangkan sama sekali. Hanya Heavenly Bad Master yang akan diterima. Awalnya, persyaratan untuk berusia di bawah 30 tahun ke atas dengan basis budidaya tiga permata sudah cukup keras. Sekarang persyaratan telah ditingkatkan menjadi empat permata, tidak mengherankan jika para pembudidaya nakal tidak puas. Tentu saja, mereka tidak berani melakukan apapun. Siapa yang berani menyinggung Istana Surgawi Misterius? Benar saja, ketika pengumuman itu dibuat, itu menyebabkan keributan di antara para peserta. Banyak Heavenly Bad Master dengan basis kultivasi tiga permata yang menyombongkan peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan mengeluh. Lagi pula, mereka sudah membayar biaya pendaftaran. Namun, seperti yang dipikirkan Sang Tan, gubernur kota Ubatar, meski orang-orang ini tidak puas, tak satu pun dari mereka yang berani membuat masalah. Siapa yang berani menyinggung Istana Surgawi Misterius? Tuan Ercun, yang berada di sebelah Sang Tan, hanyalah orang yang bertanggung jawab atas kota Ubatar di Istana Surgawi Misterius. Namun, dia sudah sangat sombong hingga dagunya hendak mencapai langit. Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er juga berada di kerumunan saat ini. Ketika mereka mendengar ketidakpuasan para pembudidaya nakal yang berpartisipasi, Zhou Weiking mengirimkan suaranya ke Sangguan Bing Er, sepertinya Istana Surgawi Misterius tidak terlalu populer meskipun sangat kuat di daratan Surgawi Misterius. Sangguan Bing Er berkata, itu pasti. Istana Surgawi Misterius adalah kekuatan yang dominan. Bawahannya pasti sangat arogan. Tidak heran mereka populer. Hanya saja karena kekuatannya, orang-orang ini tidak berani berkata apa-apa meski sedang marah. Jika Istana Surgawi Misterius tidak dapat berbuat apa-apa, kekaisaran Surgawi Misterius cepat atau lambat akan runtuh jika ini terus berlanjut. Setelah aturan seleksi diumumkan, lebih dari setengah dari seratus orang yang mendaftar telah pergi. Hanya sekitar 30 orang yang tersisa. Di mimbar, Sangtan berkata kepada Er Cun, Tuan, bisakah kita mulai sekarang? Er Cun bahkan tidak menggerakkan kepalanya. Dia hanya mendengus dan berkata, Saat itulah Sangtan berdiri dan mengumumkan, pemilihan Surgawi Misterius tahunan telah resmi dimulai. Powerhouses of Ubaatar, tunjukkan kemampuan terbaikmu dan bekerja keras untuk memasuki final kota Surgawi. Babak pertama seleksi, tes energi Surgawi, dimulai sekarang. Pada tahap seleksi, seseorang membawa lima pilar batu yang tingginya sekitar 1 meter. Ada bola kristal transparan di setiap pilar. Jelas, ini digunakan untuk mengevaluasi energi Surgawi seseorang. Di mimbar, Tuan Er Cun berdiri perlahan. Dia mengambil beberapa langkah di udara dan mendarat di atas panggung. Begitu dia muncul, seluruh tempat menjadi sunyi. Pria tua yang sombong itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memerintahkan dengan tenang, peserta dengan empat permata ke atas akan bergiliran mengikuti ujian energi Surgawi. Mari kita mulai. Lima orang sekaligus. Rekam kekuatan energi Surgawi Anda. Mengikuti penampilannya, seorang pria parubaya yang juga mengenakan jubah biru berjalan dari samping. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan melihat ada bintang perak yang dibordir di dadanya. Jelas, statusnya jauh lebih rendah dari Master Er Cun. Dia memegang sebuah buku besar di tangannya. Itu jelas digunakan untuk merekam. Segera, ada lebih dari 30 Master Manik Surgawi dengan empat permata dan di atasnya ditugaskan ke kelompok lima. Zou Wei Qing dan Sangguan Bing Er ada di belakang. Setelah kelompok lima pertama naik, masing-masing dari mereka meletakkan tangan kanan mereka di atas bola kristal di bagian atas pilar. Orang dengan sulaman bintang perak di dadanya berteriak, mulai. Mereka berlima menyalurkan energi Surgawi mereka pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, lima bola kristal menyala bersamaan, memancarkan cahaya putih redup. Saat energi Surgawi terus disalurkan, cahaya putih perlahan naik. Perbedaannya bisa dilihat pada saat ini. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi secara alami memiliki tingkat peningkatan cahaya putih yang lebih tinggi. Setelah sekitar lima menit, ketika pilar cahaya tidak bisa lagi naik, deken bintang satu istana misterius yang bertugas mereka melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka dapat mengakhiri tes. Kemudian, kelompok kedua naik ke atas panggung dan menjalani tes yang sama. Zou Wei Qing tersenyum pada Sangguan Bing Er dan berkata, ini cukup menarik. Mari kita lakukan tes energi Surgawi terlebih dahulu. Namun, jika itu hanya tes energi Surgawi, itu tidak akan dapat menentukan kekuatan seorang guru manik Surgawi. Harus ada tes lain nanti. Sangguan Bing Er mengangguk. Saat dia hendak berbicara, suara sumbang tiba-tiba datang dari belakang mereka. Bahkan jika ada tes lain, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian tidak akan terpilih. Suara itu agak tajam, dan memberikan perasaan yang sangat tidak nyaman. Zou Wei Qing mengerutkan alisnya dan menoleh untuk melihat, tepat pada waktunya untuk melihat seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun meneteskan air liur sambil melihat bokong gagah Sangguan Bing Er. Ketika dia melihat Zou Wei Qing menoleh untuk melihatnya, dia segera mengangkat kepalanya dengan ekspresi arogan di wajahnya. Sedikit rasa dingin melintas di mata Zou Wei Qing, tapi dia masih memiliki senyum di wajahnya. Kakak, apa maksudmu dengan itu? Kami belum dievaluasi. Bagaimana Anda tahu bahwa basis kultivasi kita tidak cukup? Bab 709. Pemuda itu tidak tinggi, hanya sekitar 1,7 meter. Dia kurus, dengan rongga mata cekung dan kantong gelap di bawah matanya. Penampilannya lumayan. Namun, siapapun dengan mata yang tajam akan dapat mengetahui bahwa dia jelas seorang pemabuk. Sebelumnya, Zou Wei Qing tidak menyadari bahwa bahkan orang seperti itu akan berpartisipasi dalam pemilihan surgawi yang misterius. Apa yang tidak diketahui? Aku pasti bisa lulus. Anda bukan penduduk setempat, kan? Anda pasti tidak tahu identitas saya. Saat dia berbicara, matanya yang bernafsu menyapu tubuh sangguan Bing Er. Sedikit yang dia tahu bahwa dia telah menyentuh skala terbalik Zou Wei Qing. Zou Wei Qing masih penasaran. Bukankah seleksi surgawi misterius untuk memilih bakat untuk istana surgawi misterius? Semuanya tergantung pada kekuatan. Apa hubungannya ini dengan identitas? Pria muda itu mendengus jijik dan mengabaikan Zou Wei Qing. Sebaliknya, dia menatap sangguan Bing Er dan tertawa kecil. Gadis cantik, kamu sangat baik. Bagaimana kalau saya mentraktir Anda makan setelah pemilihan? Kuota tahun ini sudah terkonfirmasi. Anda tidak memiliki kesempatan, tetapi Anda masih muda. Selama saya membantu Anda mempersiapkan diri sebelumnya, Anda mungkin memiliki kesempatan tahun depan. Ayah saya adalah gubernur kota ini. Nama saya Sang De. Ayo saling mengenal satu sama lain. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih tangan kecil sangguan Bing Er. Dia berhasil meraihnya, tapi sayangnya, itu bukan tangan sangguan Bing Er. Sebaliknya, itu adalah tangan yang besar dan kuat. Senyum Zou Wei Qing muncul tepat di depannya kali ini. Dia menjabat tangannya dengan paksa. Jadi gubernur muda, maaf atas ketidaksopanannya. Bajingan, lepaskan tanganku. Sang De berusaha keras untuk menarik tangannya kembali, tetapi dia menyadari bahwa tangan besar Zou Wei Qing seperti penjepit besi. Tidak peduli berapa banyak energi surgawi yang dia salurkan, itu seperti lembut tanah liat yang memasuki laut. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Selain itu, telapak tangan Zou Wei Qing masih mengencang, dan rasa sakit yang hebat mulai menyebar dari tangannya. Pada saat ini, suara keras terdengar. Apa yang kamu lakukan? Sekarang giliranmu untuk mengikuti tes. Ternyata saat mereka berbicara, beberapa kelompok sudah menyelesaikan tes mereka di atas panggung. Sekarang, tiba waktunya bagi kelompok mereka untuk mengikuti ujian. Saat itulah Zou Wei Qing melepaskan tangan Sang De. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Lebih penting lagi, mereka akan memasuki sekte langit hitam melalui pemilihan langit misterius. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Tentu saja, mengingat karakter Zou Wei Qing, dia tidak akan pernah melepaskan Sang De. Selain mereka bertiga, ada juga dua orang lainnya yang naik ke atas panggung, masing-masing berdiri di depan sebuah pilar. Tuan Ercun berdiri di sana tanpa ekspresi dengan tangan di belakang. Dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat para kontestan. Seolah-olah semua yang ada di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Segera setelah anggota staff berteriak agar mereka mulai, mereka berlima secara bersamaan memasukkan energi surgawi mereka ke dalam bola kristal di depan mereka. Zou Wei Qing tidak terburu-buru untuk mengedarkan energi langitnya. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Sang De di sampingnya. Yang mengejutkan, energi surgawi Sang De tidak biasa. Bahkan dengan tubuhnya yang telah dilubangi oleh anggur dan wanita, dia masih mampu mengeluarkan kekuatan dari master permata surgawi lima permata. Cahaya putih naik terus. Zou Wei Qing tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Energi surgawi orang ini kemungkinan besar bukan berasal dari kultivasinya sendiri. Meskipun cahaya putih naik dengan kecepatan luar biasa, itu jelas tidak murni dan tidak murni. Selain itu, itu sedikit lemah. Itu membuktikan bahwa energi surgawinya kemungkinan besar berasal dari beberapa obat, atau mungkin beberapa metode khusus oleh pembangkit tenaga listrik. Meskipun metode peningkatan ini memungkinkan kekuatannya meningkat dengan cepat, itu tidak akan bermanfaat bagi masa depannya. Mengesampingkan yang lainnya, dia bahkan mungkin tidak dapat melewati ambang antara tahap Zun dan tahap Zun di masa depan. Zou Wei Qing menoleh lagi dan menganggup ke arah Sangguan Bing Er di sisi lain. Pada saat yang sama, dia mengubah sein energinya menjadi heavenly energy dan perlahan menyalurkannya, menyebabkan cahaya putih bola kristal mengejar Sangde di sampingnya. Dia tidak melepaskan terlalu banyak, hanya sedikit lebih banyak dari Sangde, dan tetap melayang di udara. Pada saat ini, sebuah cahaya melintas di mata Sangguan Bing Er. Fluktuasi energi surgawi yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Di tengah seruan penonton di bawah panggung, cahaya putih tiba-tiba keluar dari bola kristal di depan Sangguan Bing Er. Cahaya putih yang kaya melesat lurus ke atas dan hampir secara instan melampaui empat orang lainnya. Ketika naik menjadi sekitar lima meter, terdengar ledakan keras. Bola kristal di depannya tidak dapat menahan energi surgawi dalam jumlah besar dan hancur berkeping-keping. Er Chun, yang tenang dan tenang, juga terkejut. Melihat bola kristal yang pecah, dia tidak bisa tidak berseru, tujuh permata. Saat ini, wajahnya tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat Sangguan Bing Er. Gadis kecil ini terlihat berusia sekitar 20 tahun, tetapi dia sebenarnya memiliki basis kultivasi tujuh permata. Bagaimana ini mungkin? Bahkan pembangkit tenaga muda yang dipelihara istana surgawi misterius tidak memiliki kekuatan seperti itu, bukan? Bagaimana dia bisa tahu bahwa basis kultivasi sangguan Bing Er luar biasa bahkan di antara generasi muda di daratan tanpa batas? Meskipun daratan surgawi misterius juga memiliki tanah suci seperti istana surgawi misterius, masih ada celah jika dibandingkan dengan daratan tanpa batas. Sangguan Bing Er menarik tangan kecilnya yang halus dengan senyum di wajahnya. Sepertinya dia baru saja melakukan sesuatu yang sederhana. Pada saat ini, kecemerlangan yang dipancarkan dari tubuhnya benar-benar membayangi peserta lainnya. Bukannya basis kultivasi tujuh permata belum pernah muncul di seleksi surgawi misterius sebelumnya, tapi itu hanya mungkin di tahap akhir. Selain itu, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang akan mencapai batas usia 30 tahun. Sangguan Bing Er tidak hanya cantik tiada taraf, tetapi dia juga terlihat seperti gadis kecil yang lemah, namun tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat seperti itu, bagaimana mungkin orang tidak terkejut. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Ercun mengangguk pada sangguan Bing Er dan bertanya, Boleh aku tahu namamu. Sangguan Bing Er tersenyum dan berkata, Nama saya Sangguan Bing Er. Setelah mendengar namanya, Ercun menyadari bahwa dia tidak mengingatnya. Dia hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, dia berada dalam dilema. Seperti yang dikatakan sang de sebelumnya, pemilihan itu hanya formalitas. Tiga orang yang bisa berpartisipasi dalam tahap akhir sudah diputuskan secara pribadi. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan manfaat yang dibawa orang-orang itu. Hanya mereka yang membawa manfaat paling banyak yang memiliki kemungkinan mendapatkan tempat. Orang-orang itu tidak bodoh. Selama mereka bisa memasuki istana surgawi misterius, bahkan jika mereka hanya murid istana luar, mereka tidak hanya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, tetapi mereka juga dapat menutup investasi mereka dengan kekuatan mereka. Zhou Weiking punya alasan untuk membiarkan sangguan Bing Er menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Lagipula, tidak seperti dia, sangguan Bing Er tidak bisa mengendalikan basis kultifasinya. Nada suaranya akan mencurigakan, jadi lebih baik biarkan dia menunjukkan kekuatan penuhnya. Dengan cara ini, dengan bakat yang ditunjukkan oleh sangguan Bing Er, kemungkinan besar mereka akan dapat memasuki istana bagian dalam istana surgawi misterius. Secara alami, ini akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk mencuri batu teleportasi spasial. Ini adalah langkah pertama dalam rencana Zhou Weiking. Dia selalu melakukan sesuatu dengan percaya diri. Langkah selanjutnya dari rencana itu hampir selesai. Dengan sangat cepat, semua kontestan menyelesaikan putaran pertama ujian energi surgawi. Ercun melirik peserta di bawah panggung dan berkata dengan tenang, 10 besar dalam tes energi surgawi akan memasuki babak kedua. Umumkan nama mereka. Begitu dia mengatakan itu, itu menyebabkan kegemparan di antara para peserta di bawah. Lagipula, sebagian besar basis kultifasi peserta hampir sama. Tidaklah adil jika hanya mengandalkan energi surgawi untuk dipilih. Selain itu, ini bukanlah aturan asli dari seleksi misterius surgawi. Tuan Ercun, ini tidak benar. Energi surgawi hanyalah sebagian dari kekuatan guru manik surgawi. Itu tidak mewakili segalanya. Selain itu, menurut aturan seleksi surgawi misterius, tes energi surgawi hanya untuk mengevaluasi kualifikasi kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ini sebenarnya bukan babak penyisihan. Ercun memutar matanya. Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya bagaimana melakukan sesuatu? Setiap tempat memiliki aturannya sendiri. Di kota Ubaatar, aturanku adalah aturan istana surgawi misterius. Coret namanya. Untuk sesaat, kerumunan itu hirup pikuk. Namun, tidak ada yang berani menyuarakan keraguan mereka. Lihat itu, tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak mungkin Anda mendapatkan tempat. Sang deberdiri di samping Zhou Wei Qing dan berkata dengan sinis. Namun, dia tidak berani menatap sangguan Bing Er seperti sebelumnya. Kekuatan yang ditampilkan sangguan Bing Er terlalu menakutkan baginya. Meskipun ayahnya adalah gubernur, seorang guru manik surgawi yang telah memasuki panggung Zong bukanlah seseorang yang berani mereka sakiti. Zhou Wei Qing terkekeh dan mengangguk pada sang de. Mari kita tunggu dan lihat nanti. Sangguan Bing Er secara alami adalah salah satu dari sepuluh nama yang diumumkan untuk putaran seleksi berikutnya. Tingkat kultivasi energi surgawi Zhou Wei Qing bahkan lebih tinggi daripada sang de, dan dia dianggap salah satu yang terbaik di antara para peserta. Secara alami, dia juga dipilih. Selain itu, sang de juga membenarkan kata-katanya dan berhasil masuk sepuluh besar. Sepuluh dari mereka naik panggung satu demi satu dan berbaris di depan Er Chun. Di antara mereka, yang termuda adalah Zhou Wei Qing dan sangguan Bing Er. Selain itu, penampilan Zhou Wei Qing bahkan lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Er Chun berkata dengan tenang, Jika ada yang berpikir bahwa aturan yang saya tetapkan tidak adil, Anda dapat memilih untuk mundur sekarang. Jika Anda bahkan tidak dapat mencapai sepuluh besar dalam energi surgawi, apa hak Anda untuk menjadi begitu sombong di sini? Iya, energi surgawi hanyalah salah satu aspek dari seorang guru manik surgawi. Namun, energi surgawi juga merupakan dasar dari seorang guru manik surgawi. Tanpa energi surgawi yang kuat, tidak peduli seberapa kuat keterampilan tersimpan Anda, bagaimana Anda bisa melepaskannya. Hanya ada tiga titik. Secara alami, mereka akan dipilih dari orang-orang terkuat dan paling berbakat. Namun, beberapa orang benar. Energi surgawi yang kuat tidak berarti segalanya. Pertarungan yang sebenarnya sama pentingnya. Untuk menghemat waktu seleksi, saya pribadi akan mengevaluasi sepuluh peserta terpilih. Bab 710 Jika kita mengikuti cara undian yang asli untuk kompetisi, tidak hanya akan memakan waktu lebih lama, tetapi juga tidak adil karena undian yang berbeda. Saya bersedia bekerja lebih keras untuk menjaga keadilan dari seleksi misterius surgawi. Siapapun yang berani mempertanyakan keputusan saya akan dihukum karena tidak menghormati istana surgawi misterius. Suara Ercun sedikit suram dan ada sedikit tekanan di dalamnya. Itu tidak terlalu banyak untuk master bed surgawi, tapi itu cukup untuk rakyat jelata. Setelah dia selesai berbicara, orang-orang memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Secara alami, diskusi di bawah panggung berhenti. Ercun memberi isyarat agar master bed surgawi pertama datang ke depannya dan berkata dengan tenang, ujiannya akan sama nanti. Tidak peduli teknik apa yang kau gunakan, selama kau bisa menahan telapak tanganku tanpa jatuh dari panggung, kau akan lulus ujian kedua. Jika hanya kalian bertiga yang lulus ujian kedua, kalian akan menjadi tiga teratas dari seleksi. Jika lebih banyak orang lulus, kami akan melanjutkan ke tes ketiga. Sepuluh orang yang terpilih mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Ercun tampak sangat murah hati saat dia mengangguk kepada pemuda di depannya, memberi isyarat padanya untuk bersiap-siap. Wajar jika pemuda itu tidak berani gegabuh. Dengan basis kultifasi lima permata, dia merilis empat peralatan konsolidasi. Sebagai seorang kultifator nakal, tidak mudah baginya untuk memiliki begitu banyak peralatan konsolidasi. Dia menatap Ercun dengan penuh perhatian. Hati-hati, Ercun tiba-tiba maju selangkah. Permata surgawinya muncul di kedua pergelangan tangannya pada saat yang bersamaan. Ada sembilan permata surgawi yang bersinar terang di setiap sisi. Tanpa gerakan mewah, dia melemparkan pukulan langsung ke pemuda itu. Pria muda itu dengan cepat memblokirnya, melepaskan perisai es dan menyalurkan energi langitnya ke dalamnya. Dengan ledakan teredam, perisai es itu hancur, dan tubuh pemuda itu juga terlempar keluar, langsung jatuh dari panggung. Zhou Weiking berdiri di atas panggung. Sudut mulutnya bergedut dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Benda ini bisa menipu orang biasa, tapi bagaimana bisa lepas dari matanya? Kelihatannya adil, tetapi apakah itu benar-benar adil? Kekuatan Ercun tidak buruk. Dia memiliki basis kultivasi dari tahap zong surgawi atas. Namun, siapa yang bisa menahan pukulan dari seorang pembudidaya lima permata dengan basis budidaya sembilan permata? Selanjutnya, berapa banyak energi surgawi yang digunakan dalam pukulan itu, bukankah itu terserah dia? Dalam keadaan seperti itu, tidak ada keadilan sama sekali. Zhou Weiking sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan sang de sebelumnya. Dia tidak menyangka istana surgawi misterius begitu rusak. Sebagai perbandingan, lima tanah suci agung di daratan tanpa batas jelas jauh lebih baik. Paling tidak, dia belum pernah mendengar hal tercelai yang terjadi di lima tanah suci besar. Pukulan demi pukulan, hanya butuh beberapa saat untuk empat kontestan diledakkan dari panggung oleh Ercun. Pada orang kelima, situasinya tiba-tiba berubah. Dia juga seorang pemuda yang tidak mencolok. Meskipun dia tersandung ke belakang ketika Ercun melemparkan pukulan ke arahnya, dia berhasil menstabilkan dirinya ketika jaraknya sekitar satu meter dari tepi ring. Senyum tipis muncul di wajah Ercun saat dia mengangguk ke arah Yefutian dan berkata, tidak buruk. Kamu lulus. Otot wajah Zhou Weiking berkedut. Dia hampir mengutuk dengan keras. Itu benar-benar palsu. Orang ke-6 adalah Sang De. Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er masing-masing menduduki peringkat ke-7 dan ke-8. Sangguan Bing Er menduduki peringkat pertama. Seperti yang diharapkan, Ercun tidak gagal. Sang De tidak terbang dari panggung setelah melakukan pukulan. Dia bahkan mundur satu meter lebih sedikit dari orang sebelumnya dan tetap di atas panggung setelah menerima senyuman dari Ercun. Akhirnya, giliran Sangguan Bing Er. Perhatian semua orang tertuju pada Ercun. Zhou Weiking juga menonton dengan senyum tipis. Dia ingin melihat bagaimana Ercun akan berurusan dengan Sangguan Bing Er. Lagi pula, basis kultivasi Sangguan Bing Er ada di permata ke-7. Selain dia, tidak ada satupun permata ke-6 di antara peserta yang tersisa. Ercun menatap Sangguan Bing Er. Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya ketika dia berkata, Nona Sangguan, Anda dapat berkultivasi ke permata ke-7 di usia yang begitu muda. Jelas bahwa Anda sangat berbakat. Anda layak mendapat tempat di babak berikutnya. Namun, basis kultivasi Nona Sangguan telah jauh melampaui peserta biasa. Oleh karena itu, saya bersedia membuat pengecualian dan mengajukan tempat tambahan untuk Anda. Silakan turun panggung dan tunggu. Anda tidak harus berpartisipasi di babak berikutnya. Sangguan Bing Er tertegun. Dia tidak bisa tidak melihat Zhou Weiking. Zhou Weiking tidak bisa menahan senyum. Ercun sama sekali bukan orang bodoh. Dia tidak berani bertindak terlalu sok di depan begitu banyak orang. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Ercun, bahkan Master Permata Surgawi di bawah panggung yang tidak puas dengan tindakannya terdiam sesaat. Sangguan Bing Er juga berjalan menuruni panggung di bawah sinyal Zhou Weiking. Secara alami, giliran Zhou Weiking menjadi peserta ke-8. Ada dua peserta lagi di belakangnya. Ercun secara alami melihat pertukaran pandangan antara Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er. Namun, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Apakah kamu siap? Ercun bertanya pada Zhou Weiking dengan tenang. Zhou Weiking menganggup dan berkata, Saya siap. Silakan. Ercun menatapnya dengan heran. Zhou Weiking hanya menjawab pertanyaannya dengan santai. Dia bahkan tidak mengeluarkan satupun peralatan konsolidasi. Ercun mencibir ke dalam. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia mengambil langkah maju dan meninju Zhou Weiking. Pukulannya diresapi dengan energi surgawi. Dari luar, orang tidak akan tahu seberapa kuat itu. Namun, segera setelah pukulan itu dilempar, tekanan kuat menghantam dada Zhou Weiking membuatnya merasa sedikit tercekik. Jangankan guru manik surgawi lima permata biasa, bahkan guru manik surgawi tujuh permata tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Kesenjangan antara energi surgawi mereka terlalu besar. Senyum mengejek muncul di wajah Zhou Weiking saat dia menghadapi pukulan Ercun dengan telapak tangannya. Ledakan keras terdengar. Semua orang di bawah panggung tercengang dengan apa yang terjadi selanjutnya. Bersamaan dengan ledakan keras, Zhou Weiking berdiri di sana tanpa mundur selangkah pun. Namun, pukulan Ercun ditepis oleh telapak tangannya. Hah! Ercun terkejut. Dia mengarahkan pandangannya pada Zhou Weiking. Lima permata. Itu adalah lima permata. Dia hanya melihat lima set permata surgawi di pergelangan tangan Zhou Weiking. Bagaimana ini mungkin? Secara naluriah, dia ingin melemparkan pukulan lain. Namun, Zhou Weiking berbicara, Tuan, saya telah lulus ujian, bukan? Saat itulah Ercun berhenti mengangkat tangannya. Dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya, dia bertanya pada Zhou Weiking, Anak muda, bagaimana kamu melakukannya? Lagi pula, tidak ada yang mewah tentang pukulannya barusan. Zhou Weiking tersenyum polos dan berkata, Guru, saya cukup kuat. Setiap orang di keluarga saya mengatakan bahwa saya dilahirkan dengan kekuatan manusia super. Ercun mengutuk dalam hatinya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Zhou Weiking datang ke sini bersama sangguan Bing Er yang jenius. Tidak mengherankan jika dia memiliki beberapa kemampuan khusus. Setelah menganggup padanya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan melanjutkan ujian. Ini baru babak kedua, Ercun tidak berpikir bahwa Zhou Weiking akan dapat merusak rencananya. Selanjutnya, salah satu dari dua peserta tersingkir meninggalkan yang lain. Tak perlu dikatakan lagi, Zhou Weiking tahu bahwa selain dia, tiga orang lainnya pasti telah diputuskan sebelumnya. Ercun memandangi empat orang di atas panggung. Setelah mengamati Zhou Weiking dalam-dalam, dia berkata, Karena kalian semua telah lulus ujian, mari kita lanjutkan ke babak ketiga. Hanya karena kamu bisa menahan seranganku sekali bukan berarti kamu bisa melewatinya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, babak ini akan sama dengan babak sebelumnya. Aku akan tetap menjadi orang yang melakukan tes. Secara alami, dua peserta pertama melewati serangan Ercun tanpa hambatan. Giliran Zhou Weiking lagi. Zhou Weiking menatap apa yang disebut master dengan senyum di wajahnya. Menghadapi Zhou Weiking, Ercun tampak tenang seolah semuanya adil. Dia bahkan dengan sengaja berkata kepada Zhou Weiking, Anak muda, berhati-hatilah. Tuan, tolong, kata Zhou Weiking kepada Ercun sambil tersenyum. Kilatan dingin melintas di mata Ercun. Dia maju selangkah dan mengayunkan tinju kanannya ke dada Zhou Weiking. Aura dingin meletus dari tinjunya. Yang lebih aneh lagi adalah aura dinginnya tidak menghilang. Itu seperti esta terlihat yang langsung menuju ke dada Zhou Weiking. Kemampuan. Orang ini benar-benar menggunakan skill. Dan dia berhasil menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia benar-benar jenius. Zhou Weiking berpikir sendiri, tapi senyum di wajahnya tidak berubah. Itu persis sama seperti sebelumnya. Dia menamparkan Ercun. Bang. Terdengar ledakan keras. Kali ini, bahkan Ercun sendiri tertegun. Ini karena tinjunya ditampar lagi oleh Zhou Weiking. Selain itu, Zhou Weiking masih berdiri di sana seolah tidak terjadi apa-apa. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan padaku, Tuan, kata Zhou Weiking sambil tertawa kecil. Ercun menatap Zhou Weiking. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Wajahnya menjadi gelap. Pemuda ini tidak sederhana. Kekuatannya terlalu kuat? Bukan. Baru saja, dia telah menggunakan 80% dari kekuatannya dalam pukulan itu. Meskipun untuk menyembunyikan keahliannya, dia tidak menggunakan banyak darinya, tetapi bahkan Master Permata Surgawi 7 Permata tidak akan dapat memblokirnya dengan mudah. Kekuatan ilahi bawaan ini tampaknya terlalu berlebihan. Memang, Zhou Weiking tidak menggunakan banyak energi surgawi. Dia hanya mempertahankan basis kultivasi 5 permata. Namun, kekuatan fisiknya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Basis kultivasi 9 permata miliknya, peningkatan energi sainnya, garis keturunan Harimau Dewa Iblis kegelapan, dan garis keturunan Naga Kolosal. Dengan semua peningkatan ini, dia bisa mencapai level yang mengerikan hanya dengan mengandalkan kekuatannya saja. Sedangkan untuk serangan skill atribut S dari telapak tangan Ercun, itu tidak dapat memberikan banyak kerusakan pada sain energi milik Zhou Weiking. Dengan wajah muram, Ercun menguji orang keempat. Secara alami, dia juga lulus. Empat orang. Masih ada empat orang di atas panggung. Namun, hanya ada tiga tempat yang tersisa. Setelah dua putaran, hanya tersisa empat orang. Kali ini, rakyat jelata tidak terlalu memikirkannya. Namun, Master Manik Surgawi di bawah panggung telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Nyatanya, orang yang terlihat paling palsu adalah Zhou Weiking. Lagipula, dia bahkan tidak mundur selangkah pun. Namun, perilaku yang jelas-jelas palsu ini tidak palsu di mata orang-orang yang cerdas. Kemudian, mereka melihat ke arah tiga orang lainnya di atas panggung selain Zhou Weiking. Segera, seseorang mengenali mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.